TANAH PEMAKAMAN PARA DEWA Membunuh Nian, penguasa kerajaan Tuhan, berdiri di depan gerbang kerajaan Tuhan sambil tertawa terbahak-bahak. Kekuatan asal, kekuatan kematian, kekuatan kehancuran, tiga metode tertinggi, hampir mengenai kekuatan keyakinan. Diam! Mosyaoke berteriak keras, bagaikan hantu, dan langsung jatuh di depan pikiran membunuh penguasa kerajaan ilahi. Dia mengangkat tinju kecilnya dan membantingnya. Aku hanya membunuh pikiran, apa gunanya membunuhku? Pikiran membunuh dari penguasa kerajaan ilahi hampir tak dapat dihindari, menatap Mosyaoke, matanya penuh dengan ejekan. Melihatmu, raja ini kesal, oke. Mosyaoke mendengus dingin. Terdengar suara ledakan keras, dan niat membunuh dari penguasa Tuhan pun sirna di tempat. Ledakan. Tepat saat itu, gelombang aura mengerikan keluar dari gerbang kerajaan Tuhan. Ada nafas kedaulatan kerajaan Allah. Ada nafas kaisar dan istrinya, Dong Xin, dan Dong Ping. Ada juga nafas Kunpeng dan Dewa Naga Langit. Setiap nafas memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Siaoke, mereka harus dihentikan. Qin Fei yang berteriak dengan keras. Dengan suara keras, kastil itu pun lahir. Kastil masa kini adalah pemilik utama senjata ajaib tersebut. Setara dengan sejuta bawahan yang mendominasi wilayah tersebut. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di alam baru. Kastil, tolong aku. Qin Fei yang meraung. Kastil itu bangkit kembali dalam sekejap, dan bersama kekuatan iman, membantai tiga kekuatan. Pada saat yang sama, Mos Siaoke juga ditembakkan sepenuhnya dan diledakkan ke arah gerbang kerajaan Tuhan. Dentang. Sekelompok orang menghancurkan gerbang kerajaan Tuhan. Namun, Kekuatan sumbernya, Kekuatan kematian, Dan kekuatan kehancuran membumbung keluar bagai aliran air deras. Bahkan Mos Siaoke dihalangi oleh ketiga kekuatan ini, Tidak dapat mendekati gerbang kerajaan Tuhan. Hal yang sama berlaku untuk kastil tua dan kekuatan iman. Bahkan kastilnya pun ada retakannya. Meskipun ia adalah penguasa tertinggi para dewa, Namun dibandingkan dengan kekuatan sumber, Kekuatan kematian, Dan kekuatan kehancuran, Ia masih jauh lebih buruk. Tak terhentikan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Iya. Bagaimana cara memblokirnya? Qin Fei yang berbisik, Lalu menoleh ke arah kelinci kecil itu dan berkata, Kakak, kamu juga boleh mundur. Tapi kamu. Kelinci kecil itu mengerutkan kening, Matanya penuh kekhawatiran. Kami pasti akan mencoba bertahan. Qin Fei yang tersenyum tipis, Menatap Long Chen lagi, Dan berkata sambil tersenyum, Saudara Long, Anda juga membantu semua orang mengungsi. Meskipun semua pihak telah melakukan persiapan untuk evakuasi, Tetapi bagaimanapun juga, Evakuasi ini merupakan evakuasi yang berskala besar. Tentu saja akan memakan banyak waktu. Oke. Long Chen mengangguk. Dia tidak bisa membantu banyak dengan tetap tinggal di sini, Jadi lebih baik pergi sesegera mungkin, Agar tidak menyeretkin Fei yang dan Mo Xiaoke. Jangan terlalu enggan, Saat ini, Kamu bisa bersikap egois. Berapa banyak yang bisa dihilangkan. Jangan kehilangan nyawa hanya untuk membantu orang lain. Qin Fei yang mendesak. Meskipun ini kejam, Ini juga benar. Dari sudut pandang keseluruhan, Jika Anda kehilangan orang kuat seperti Long Chen Karena menyelamatkan beberapa orang biasa, Itu adalah bisnis yang sangat tidak ekonomis. Karena kekuatan Long Chen, Satu orang cukup untuk menghancurkan sebuah benua. Di samping itu, Empat dewa binatang penjaga, Tidakkah mereka ingin mengocok kartu? Ini adalah kesempatan bagus. Sungguh. Alam awan surgawi telah lama damai, Dan sudah saatnya tubuh manusia ini merasakan kekejaman dunia. Pengetahuan. Long Chen mengangguk, Membuka saluran ruang waktu, Dan pergi bersama kelinci kecil itu. Namun gambar-gambar di berbagai tempat tidak hilang. Saat semua orang berhamburan, Melihat pemandangan di kehampaan, Mereka menjadi sangat panik, Bahkan keberadaan Qin Fei yang dan Mo Xiaoke Tidak dapat menghentikan penguasa kerajaan Tuhan. Lalu bagaimana jadinya ketika penguasa kerajaan Tuhan Berhasil menghantam alam awan langit? Memikirkannya saja, Mereka tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepala mereka. Kecil. Terima kasih. Qin Fei yang menatap Mo Xiaoke dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Mo Xiaoke tidak mengatakan apapun untuk pergi. Jika Mo Xiaoke benar-benar ingin pergi sekarang, Dia tidak punya hak, Dan tidak punya hak untuk menghentikannya. Tetapi dia tidak melakukannya. Tetap pilih, Hadapi dia. Mo Xiaoke berkata dengan enggan, Aku tahu bahwa penguasa kerajaan dewa begitu kuat, Dan aku harus menyeret raja kerangka lainnya untuk apapun. Setiap orang memiliki ambisi dan tidak dapat dipaksa. Di samping itu, Bukankah ini semua salah binatang penelan langit? Orang sialan ini, Cepat atau lambat aku akan menginjak tanah dan menggosoknya dengan keras. Mata Qin Fei yang penuh dengan kemarahan. Kalau bukan karena binatang buas yang menelan dan meremas kekuatan jahat orang gila, Sejak mereka kembali ke dinasti pusat, Kerajaan Tuhan sudah hancur, Bagaimana bisa ada krisis seperti sekarang? Orang itu, Aku benar-benar berhutang budi untuk membersihkannya. Mo Xiaoke mengangguk, Berhenti membombardir gerbang kerajaan dewa, Dan bersama dengan Qin Fei yang dan Kastil Tua, Bertempur melawan tiga kekuatan utama. Kalau mau menghancurkan pintu gerbang kerajaan Tuhan, Pertama-tama harus menghancurkan ketiga kekuatan ini. Namun, Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan, Kekuatan mereka hanya seimbang. Hari ini adalah akhirmu. Diiringi tawa menyeringai, Sesosok tubuh bergegas meninggalkan gerbang kerajaan Tuhan. Itulah dewa yang memerintah kerajaan Tuhan. Masih di sini. Qin Fei yang mendesah. Dengan lambayan tangannya, Kekuatan iman kembali ke sisinya. Kastil Tua itu juga menyapu kepala Qin Fei yang, Dengan cahaya yang besar. Mo Xiaoke juga berhenti, Menatap penguasa kerajaan Tuhan. Para penguasa kerajaan Tuhan telah menghancurkan alam awan surgawi, Dan tentu saja tidak perlu menghancurkan pintu kerajaan Tuhan. Karena itu tidak masuk akal lagi. Dia adalah penguasa kerajaan Tuhan. Berengsek. Bagaimana bisa secepat itu? Nonabau, apa yang masih kau lakukan? Suatu tempat tertentu. Seorang pria setengah bayah menatap wanita di ruangan itu dan berteriak. Saya mengemasi barang-barang. Seperti wanita. Juga, berkemaslah dan pergilah dengan cepat. Jika kita tidak pergi, kita tidak akan bisa pergi. Pria paru bayah itu berlari masuk, Menyeret wanita itu, Dan berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Singkatnya, Momen ini. Semua makhluk di alam awan langit mengalami kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah pemakaman para dewa. Melihat Kinfei Yang dan keduanya menghentikan tangan mereka, Penguasa kerajaan dewa mencibir, Mengapa kamu tidak melanjutkan? Apakah kamu menyerah? Kinfei Yang tetap diam. Sudah waktunya untuk menyerah. Karena apapun yang kamu lakukan adalah sia-sia. Penguasa kerajaan Tuhan mencibir lagi dan lagi. Suara mendesing. Saat suara itu jatuh ke tanah, Sosok lain terus melarikan diri dari gerbang kerajaan Tuhan. Kaisar dan pasangan, Dewa Tianlong, Kunpeng, Dongping, Dongsin, Dongyuming. Yang paling menakutkan adalah legiun malaikat maut. Meskipun banyak orang di legiun dewa kematian tewas di tangan Kinfei Yang dan yang lainnya, Masih ada setidaknya 80 hingga 90 ribu. Ini adalah alam awan langit. Kecuali penguasa kerajaan dewa, Tidak ada seorang pun yang pernah ke alam awan langit, Termasuk Kaisar dan istrinya, Jadi saat pertama kali datang ke alam awan langit, Mereka semua tampak penasaran. Di mana putriku? Kata Kaisar dengan sungguh-sungguh. Tidak tahu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu ingin mati. Kaisar sangat marah, Dan dengan lambayan tangannya, Potongan-potongan sumber kekuatan mengalir keluar seperti air pasang, Menewaskan Kinfei Yang dan kastil tua itu. Kamu ini orang cacat yang kecil sekali, Berani bersikap lancang di depan kami. Wajah Mo Xiaoke penuh dengan penghinaan, Dan dia membanting tinjunya, Dan kekuatan yang mengerikan itu luar biasa. Dengan ledakan keras, Kekuatan sumber blockbuster itu dimusnahkan di tempat. Bunuh mereka. Kaisar berteriak. Ledakan. Kunpeng, Dewa Naga Langit, Dongping, Dongsin, Dan orang-orang dari legion dewa kematian Segera membuka rahasia pamungkas. Orang-orang yang datang kali ini, Secara konservatif memperkirakan ada 100 ribu orang Yang memiliki kemauan kuat di surga. Lagi pula, Dalam 10 ribu tahun alam rahasia, Kekuatan dinasti pusat juga menjadi lebih kuat, Dan beberapa keinginan kuat baru dari surga juga telah lahir. 100 ribu kehendak surga. Apa konsep ini? Bahkan jika setiap orang hanya memiliki kemauan Enam jalan surgawi, Itu sudah merupakan 600 ribu jalan penuh. Ditambah dengan makna mendalam yang utama, Daya mematikannya menjadi dua kali lipat, Bahkan kastil kuno, Penguasa tertinggi, Tidak berani melawannya. Kau harus tahu, Di hadapanku, Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, Itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, Semakin banyak kalian, Semakin banyak rahasia terpendam, Semakin kuat serangan balikku. Kinfei yang menatap kaisar. 3000 inkarnasi dibuka. Di kaki setiap inkarnasi, Muncullah suatu rangkaian waktu. Ikuti dengan saksama. Mata Tuhan ada di sini. Dengan kerja sama lingkaran sihir waktu, Salinan gila dari rahasia-rahasia utama tersebut. Mata Tuhan. Murid-murid kaisar dan murid-murid lainnya menyusut. Mata Tuhan ini dan 3000 inkarnasi adalah pasangan yang sempurna. Segera. Makna-makna terdalam ini disalin dan dimunculkan. Ledakan. Disertai suara keras yang mengguncang langit dan bumi, Rahasia utama kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan. Kekuatan penghancur tiba-tiba meledak, Berpusat di area inti, Menyebar ke segala arah. Untuk sesaat. Inilah pemandangan kehancuran. Potongan-potongan gunung dan sungai, Bagaikan bulir padi, Runtuh dan hancur berantakan. Bumi hancur dalam sekejap. Hanya dalam beberapa saat, Tempat pemakaman umum yang luas itu rata dengan tanah. Dan, Itu belum selesai. Gelombang yang dahsyat ini dengan panik menerjang menuju keempat benua. Inilah pemandangan akhir dunia. Untung. Tidak ada makhluk hidup di tempat pemakaman saat ini. Jika tidak, Itu pasti pemandangan darah mengalir ke sungai. Sangat kuat. Ini Qin Fei Yang. Memiliki tiga ribu inkarnasi dan mata Tuhan di saat yang sama Hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan. Kecuali sang dewa, Tak seorang pun di antara kalian yang menjadi lawannya. Ada cukup dewa di sini. Pergilah ke berburu makhluk hidup lainnya, Aku ingin alam awan surgawi ini hidup tanpa sehelai rumput pun Dan mengalir seperti sungai darah. Penguasa kerajaan Tuhan tertawa, Dan ada kegilaan dalam kata-katanya. Anda tidak takut dihukum. Qin Fei Yang berteriak. Momok. Skoc, Aku sudah lama tidak bisa menolong dewa. Tuan kerajaan Tuhan tersenyum menghina, Melambaikan tangan dan berteriak. Pergi. Pergi. Dong Ping berteriak dengan keras, Dan para anggota tentara kematian segera menyapu ke segala arah. 4822. Jangan pikirkan itu. Qin Fei Yang berteriak dengan keras. Segera mengaktifkan keinginan ganda surga Dan momen waktu, Dan menyapu ke arah Dong Ping dan Dong Xin. Melihat ini, Dong Ping dan Dong Xin tidak bisa menahan kepanikan. Kekuatan Qin Fei Yang jelas bagi semua orang. Sekalipun mereka berdua bergabung, Itu tidak akan cukup untuk menjejali gigi Qin Fei Yang. Tapi pada saat yang sama. Penguasa kerajaan dewa melangkah maju, Dan dalam sekejap, Dia sudah berada di depan Qin Fei Yang. Karena, Dia juga memegang makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, Dan memiliki keinginan ganda dari surga. Dan, Dia masih seorang pria kuat di alam baru, Dan kecepatannya lebih cepat dari Qin Fei Yang. Oleh karena itu, Mustahil bagi Qin Fei Yang untuk membunuh Dong Xin dan Dong Ping di bawah hidungnya. Pergilah. Qin Fei Yang berteriak dengan keras. Pedang iman, Yang memiliki ujung penghancur dunia, Menebas dalam amarah. Semut. Penguasa kerajaan Tuhan tersenyum menghina. Hukum kematian tertinggi muncul, Dan pedang iman pun datang. Pada saat yang sama. Sepotong kekuatan asal hancur, Dan pedang iman hancur dalam sekejap, Dan itu bukan lawan dari penguasa kerajaan Tuhan. Xiao Ke. Qin Fei Yang menoleh dan menatap Mo Xiao Ke. Mo Xiao Ke melangkah maju, Dan saran menjatuhkan diri di atas Dong Ping, Lalu menepuk kepalanya dengan telapak tangan. Kakek, selamatkan aku. Dong Ping berubah warna dan dengan cepat membuka alam keabadian. Mo Xiao adalah pemain kuat di dunia baru, Dan Dong Ping secara alami lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawannya. Saat telapak tangan Mo Xiao Ke jatuh, Alam abadi Dong Ping hancur di tempat, Dan seluruh tubuhnya langsung terpental, Darah mengalir dari mulutnya. Inilah jurang antara negara dominan dan negara baru. Alam mayat hidup Dong Ping dapat dihancurkan dengan satu telapak tangan tanpa usaha apapun. Kamu ingin mati. Melihat kejadian ini, penguasa kerajaan Tuhan menjadi sangat marah, Dan berteriak, kebenaran mendalam tertinggi, Hancurkan iblis. Ledakan. Suatu kekuatan penghancur meraung. Raksasa yang sangat besar, ternyata. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kehancuran. Di tengah dahi raksasa itu terdapat sebuah mata, Yaitu mata kehancuran. Membunuh. Dewa iblis penghancur bagaikan dewa, Menginjak Mo Xiao Ke. Hanya mengandalkan rahasia tertinggi, Apakah kau akan menghentikanku? Siapa yang kau pandang rendah? Mo Xiao Ke mencibir dan langsung memukul dewa iblis penghancur dengan pukulan. Dengan suara keras, Dewa iblis penghancur terlempar ke udara di tempat, Dan separuh tubuhnya langsung meledak. Tidak buruk. Sepertinya aku harus menggunakan seluruh kekuatanku, Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghentikanmu. Penguasa kerajaan dewa Jie Jie tersenyum. Ledakan. Kekuatan asal-usul, Kekuatan kematian, Kekuatan kehancuran, Muncul secara gila-gilaan dari tubuh. Pesona 10.000 Zhang segera mengembun Dan menuju ke arah Mo Xiao Ke dan Qin Fei Yang. Tidak bisa diselimuti oleh penghalang ini, Kalau tidak kita akan terjebak di sini. Qin Fei Yang berteriak. Mo Xiao Ke melangkah ke sisi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya Dan mengirim kastil itu ke dunia basal, Kemudian Mo Xiao Ke menangkap Qin Fei Yang Dan melarikan diri keluar penghalang. Sekalipun kau memberi sepasang sayap pada kalian berdua, Tidakkah kau ingin melarikan diri? Penguasa kerajaan dewa itu penuh dengan penghinaan, Dan dengan lambayan tangannya, Penghalang itu dengan cepat jatuh, Dengan suara ledakan keras, dan Qin Fei Yang Dan Mo Xiao Ke dipenjara di dalamnya. Bunuh. Qin Fei Yang berteriak. Keduanya membombardir pesona itu dengan panik. Namun, Meskipun penghalang itu rusak, Namun tidak dapat dihancurkan. Hal ini membuat Qin Fei Yang cemas. Belum lagi terlalu banyak, Dia dan Mo Xiao Ke, Setidaknya harus menahan orang-orang ini Selama setengah jam. Karena butuh waktu lama bagi semua orang Untuk pindah ke Hades. Tapi sekarang, Hanya untuk sementara waktu. Jika Anda benar-benar membiarkan orang-orang dari korps dewa kematian Membunuh mereka sekarang, Maka saya khawatir bahkan Long Chen dan yang lainnya Akan menghadapi krisis yang fatal. Di luar penghalang. Pergi. Biarkan makhluk-makhluk di alam awan surgawi Melihat dengan mata kepala mereka sendiri Kekuatan kerajaan Tuhan kita. Buat mereka putus asa. Penguasa kerajaan Tuhan memandang Dong Ping dan berkata. Baiklah. Jaminan, Biarkan mereka mati. Dong Ping menyeringai masam, Lalu segera berbalik dan membawa pasukan dewa kematian bersamanya, Lalu menyerbu ke arah luar dengan gagah berani. Ayahku, Berhati-hatilah. Kaisar dan istrinya juga pergi. Penguasa kerajaan Tuhan mencibir, Melangkah ke dalam pesona, Menatap Qin Fei Yang, Dan mengejek, Apakah itu putus asa? Dengan tiga ribu inkarnasi, Mata Tuhan, Prinsip utama hidup dan mati, Dan bahkan kekuatan iman, Mereka masih tidak dapat melindungi semua orang. Qin Fei Yang mengabaikannya. Kekuatan iman melesat menuju bumi di bawah. Tanah tiba-tiba menghilang. Dia ingin melarikan diri dari tanah. Karena adanya penghalang ini, Mustahil untuk menghalangi bagian bawah sekalipun. Tetapi, Ketika tanah menghilang, Permukaan danau muncul, Membuatnya hampir putus asa. Bawah tanah, Juga telah diblokir. Dengan kata lain, Sekarang dia dan Mosiao Ke terjebak dalam pesona bola. Percuma saja. Selama aku bertindak, Kau tidak akan punya kesempatan. Mungkin sebelum ini, Kamu masih sangat yakin bisa menghalangiku memasuki alam awan langit, Bahkan mengalahkanku. Namun, Kamu tidak pernah menyangka bahwa Aku telah menyadari makna tertinggi dari hukum kehancuran. Aku heran, Bukankah binatang penelan langit dan naga es Sudah memberitahumu tentang hal sepenting itu? Sepertinya mereka juga tegam menipu kamu. Penguasa kerajaan Tuhan tertawa. Qin Fei yang mengepalkan tangannya. Sekarang, Tidak masuk akal untuk mengatakan hal-hal ini. Anda harus membunuh mereka dengan cepat. Dia berbalik menatap Mo Xiaoke. Mo Xiaoke mengangguk. Ledakan. Keduanya langsung dibantai para dewa untuk menguasai. Tetapi, Sekalipun mereka bersatu, Mereka tidak akan mampu menindas kedaulatan kerajaan Allah, Tetapi mereka telah ditindas oleh kedaulatan kerajaan Allah. Setelah beberapa saat, Keduanya memar dan memar. Haha. Sekarang kamu tahu betapa kecilnya dirimu. Kamu berani menantang kerajaan Tuhanku, Kamu harus memiliki kemampuan ini. Kerajaan Tuhan tertawa terbahak-bahak. Kekuatan sumber, Dua makna mendalam yang tertinggi, Membunuh keduanya, Sederhana dan kuat hingga ke titik putus asa. Orang Tua Pif. Ini adalah alam awan surgawi kita, Bagaimana mungkin kamu bisa bersikap begitu sombong? Tapi pada saat ini, Disertai suara yang tegas, Orang gila itu memutar pedang segala kejahatan Dan membantai dari wilayah basal, Yang dipenuhi dengan kekuatan jahat yang mengerikan. Kaka, Gimana kamu keluar? Kinfei yang terkejut. Huolian mengirimku keluar. Orang gila itu menatap Raja Kerajaan Tuhan, Matanya berkedip-kedip. Kalau begitu kamu kekuatan jahat. Kinfei yang terkejut. Bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan jahat? Pada tahun-tahun ini, Lao Su tidak hanya berkultivasi, Tetapi juga menyerap kekuatan jahat dunia Suan Wu. Hanya saja jumlah kekuatan jahat di dunia basal terlalu sedikit, Hanya cukup bagi Lao Su untuk membuka pedang semua kejahatan sekali saja. Dunia basal adalah dunia yang damai, Tanpa pertikaian, Tanpa pembunuhan, Secara alami dapat saja terdapat terlalu banyak kekuatan jahat. Oke. Kinfei yang sangat gembira. Kemunculan orang gila itu dapat digambarkan sebagai hujan Yang datang tepat pada waktunya. If tua, Apakah kita benar-benar mengira kita melakukan penindasan di alam awan langit? Orang gila itu tertawa. Sebuah pedang menebas dengan marah. Pada saat yang sama, Kinfei yang dan Mo Xiao Ke juga memutar pedang keyakinan, Mengangkat tinju mereka, Dan pergi dengan marah. Ledakan. Ketiganya bekerja sama untuk akhirnya membalikkan keadaan. Tetapi, Penguasa Kerajaan Tuhan tidak panik, Sebaliknya, Wajahnya penuh dengan lelucon. Haha. Bahkan jika kamu bisa bertarung dengan dewa. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyaksikan makhluk-makhluk Dari alam awan langit mati di tangan korps malaikat maut. Perlahan-lahan Anda akan merasakan rasa putus asa dan kesakitan. Kerajaan Tuhan tertawa. Mendengar ini, Kinfei yang dan mereka bertiga saling berpandangan Dan menghantam ke arah pesona itu. Dengan kekuatan mereka bertiga, Penghalang ini pasti bisa ditembus. Setelah melihat ini, Penguasa Kerajaan Tuhan tidak dapat menahan diri Untuk tidak mengangkat alisnya. Hancurkan itu. Ketiganya berteriak bersama, Pedang segala kejahatan, Kekuatan keyakinan, Dan kekuatan Mosyaoke, Semuanya menghantam penghalang. Klik. Pesona itu tiba-tiba retak dengan suara yang keras. Kaka, tolong. Kinfei yang meraung. Hanya satu orang saja yang boleh tinggal, Dan dua orang sisanya harus mati-matian Menahan kedaulatan Kerajaan Tuhan. Tidak. Kamu pergi. Karena ini adalah kesempatan bagi semua orang Untuk mengagumi Anda. Dan kamu punya keinginan ganda dari surga, Lebih cepat dariku, Dan mampu bergegas memberikan dukungan tepat waktu. Orang gila itu menamparkan rompi Kinfei yang, Namun Kinfei yang bahkan tidak bereaksi, Dia terlempar keluar dari celah itu. Kaka, Xiaoke. Kinfei yang meraung. Pergi. Xiaoke dan aku akan berusaha sekuat tenaga Menahan lelaki tua itu. Jika aku mati di sini, Tolong bantu aku mengurus ras iblis darah. Kata orang gila. Ketika Kinfei yang mendengar ini, Tangannya tiba-tiba mengepal, Lalu mengaktifkan kehendak surgawi ganda Dan momen waktu, Berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh. Ifu tua, Jangan pernah berpikir untuk menghentikan Kin tua, Karena saudara-saudari kita tidak akan menghentikanmu Dengan putus asa. Orang gila itu berbalik dan menatap Tuhan Kerajaan Tuhan, Matanya penuh kegilaan. Bajingan. Kerajaan Allah sedang murka. Ribuan perhitungan, Belum termasuk orang gila yang akan menyerap Begitu banyak kekuatan jahat. Karena kemunculan orang gila itu, Situasinya langsung jatuh ke alam awan surgawi. Karena selama orang gila dan Mo Xiao Ke mati-matian menghentikannya, Kekuatan Qin Fei yang sudah cukup untuk menghancurkan semua orang di pasukan kematian, Termasuk Kaisar dan istrinya, Dong Ping, Dong Xin, Dewa Naga, dan Kun Peng. Ya, Situasi saat ini berbeda. Sebaliknya, Ia adalah penguasa Kerajaan Allah, Jadi seharusnya ia cemas. Xiao Ke, Ayo kita bunuh. Orang gila itu menoleh menatap Mo Xiao Ke di sebelahnya, Lalu meraung penuh pembunuhan. Keduanya segera membunuh penguasa Kerajaan Tuhan. Itu adalah postur yang putus asa. Pada saat yang sama, Qin Fei yang mengamati tanah yang rusak di depannya, Tatapannya tajam bagaikan pisau, Dan berkata melalui transmisi suara, Huo Lian, Segera panggil semua keinginan kuat dari langit dan bumi di dunia Suan Wu. Sudah dipanggil. Termasuk Lan Naga Zijin, Protos, Dan Ras Manusia. Dan leluhur iblis. Mereka semua siap bertarung. Suara teratai api segera berbunyi. Bagus. Qin Fei yang melambaikan tangannya, Dan sekelompok orang muncul di kehampaan di depannya. Ada dewa, Manusia, Dan naga ungu dan emas. Ada penjaga gelap. Ada sekelompok dewa seperti Xia Yuan. Ada juga bulan di awan keluarga Yun, Dan langit di awan. Ada juga Tang Hai, Zhao Tai Lai, Blut Kirin, White Jade Kirin, Big Black Wolf, Demon Ancestor, Dong Tianchen, Dan seterusnya. Hah. Tiba-tiba. Teratai api, Putri Duyung, Zuo Xiao Xian, Huo Wu, Dong Qin juga muncul. Apa yang sedang kamu lakukan di luar? Qin Fei yang mengerutkan kening. Musuh Kerajaan Tuhan sekarang ada di sini. Apakah kamu ingin kami melihatmu bertarung sampai mati di alam Xuan Wu di luar dengan mata kepalamu sendiri? Kami sekarang adalah orang-orang kuat yang mendapat kehendak surga, Dan dapat membantu semua orang. Kata Putri Duyung. Huo Wu, Huo Lian, Zhuo Xiao Xian dan Dong Qin juga mengangguk satu demi satu. Qin Fei yang menatap beberapa orang, Menarik nafas dalam-dalam, Mengamati mereka, Dan berkata, Pertempuran hari ini bukan hanya tentang dunia langit dan awan, Tetapi juga tentang neraka dunia bawah, Dunia kuno, Qin besar, Benua yang terlupakan, Termasuk nasib dunia Xuan Wu. Jadi saya harap Anda dapat bersiap untuk pertarungan sampai mati. Tuan Muda, Setelah menunggu begitu lama, Bukankah kita menunggu saat ini? Kata Zhao Tai Lai. Kanan. Orang-orang kami di kuil tidak takut mati. Li Er dan Wang San meraung. Kalau begitu, Bertindaklah. Tentara kematian kerajaan dewa tidak tahu apa-apa tentang alam awan langit, Tetapi kami mengetahuinya dengan baik. Meskipun jumlah mereka banyak, Kami juga memiliki keuntungan, Jadi kami tidak kehilangan harapan untuk menang. Berangkat. Dengan perintah, Semua orang membuka saluran transmisi ruang waktu satu demi satu. Dong Zheng Yang, Mu Tian Yang, Leluhur Iblis, Yi Yi, Sepupu Besar, Serigala Bermata Putih. Qin Fei Yang menatap Serigala Bermata Putih dan berkata, Jangan kuatir. Saudara ada di sini, Berapa banyak yang datang, Berapa banyak saudara yang membunuh. Serigala Bermata Putih tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk, Lalu menatap Mu Qing dan berkata, Kau tetaplah di sisiku dan segera cari keberadaan Kaisar dan istrinya. Mereka adalah orang pertama yang ingin kubunuh. Bagus. Mu Qing mengangguk. 4.823. Mengapa kamu menjadi orang pertama yang membunuh pasangan Kaisar? Karena kedua orang ini memiliki kekuatan senjata sihir tingkat tertinggi dan asal-muasal. Oleh karena itu, mereka harus dibunuh terlebih dahulu. Kalau tidak, menunggu mereka menemukan Serigala Bermata Putih dan yang lainnya, maka tidak ada satupun dari mereka yang akan menjadi lawan mereka. Mu Qing membuka matanya ke langit, mencari keberadaan keduanya. Segera. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Kaisar telah meninggalkan tempat pemakaman para dewa dan menuju kuil iblis di benua timur, dan Ji Sui juga menuju istana surgawi di benua utara. Saya ingin koordinat mereka saat ini. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata, Kuil iblis dan kuil surga pasti belum ditarik, jadi mereka harus bergegas ke depan dan menghentikan mereka. Langsung. Mu Qing memberitahu Qin Fei Yang sebuah koordinat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan saluran ruang waktu muncul, dan keduanya segera berlari masuk. Di atas sebuah kota. Kota Seribu Kuda. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan pemakaman para dewa. Jaraknya hanya puluhan ribu mil dari pintu masuk tempat para dewa dimakamkan. Puluhan ribu mil, untuk tingkat kekuatan Kaisar dan Ji Sui, itu hanya beberapa tarikan napas. Hah! Suatu sosok melangkah ke udara dan turun di atas kota Kian Ma. Dia adalah Kaisar Kerajaan Tuhan. Tidak, larilah semuanya. Orang-orang di kota Seribu Kuda tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan tidak ada orang yang mendominasi wilayah tersebut. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang menguasai hukum waktu dan ruang. Jadi, banyak orang yang belum sempat mengungsi. Tentu saja. Orang-orang ini juga memiliki mentalitas kebetulan. Anggaplah kota Seribu Kuda adalah kota kecil, mustahil untuk menarik orang dari Kerajaan Tuhan. Karena menurut akal sehat, bahkan jika orang-orang Kerajaan Tuhan membunuh, pilihan pertama adalah kota-kota besar yang super. Seperti kota Yunhai, kota Fenghai, kota Donghai, dan seterusnya. Tetapi saya tidak pernah menduganya. Orang-orang dari Kerajaan Tuhan, dia tidak bermain kartu menurut akal sehat. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang yang datang sekarang sebenarnya adalah kaisar dari dinasti pusat. Karena ada pula gambar tempat para dewa dimakamkan di langit di atas kota Seribu Kuda, semua orang dapat mengenali sang kaisar dalam sekejap. Untuk sesaat, semua keberuntungan itu lenyap, dan yang tersisa adalah ketakutan, melarikan diri dengan panik. Sekelompok semut. Sang kaisar penuh dengan penghinaan, dan sepotong kekuatan hukum meluncur keluar, meledak ke arah kota Kian Ma di bawah. Kalau ledakan ini terus berlanjut, jangankan penduduk kota, bahkan seluruh kota pun akan musnah dalam sekejap. Jangan bunuh kami, kami tidak bersalah. Kami hanya sekelompok orang kecil, dan tak ada gunanya kau membunuh kami. Banyak sekali orang yang berlutut di tanah sambil memohon, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Akan tetapi, sang kaisar pura-pura tidak mendengar dan terlihat sangat dingin. Kekuatan hukum menyerbu kota bagai air pasang. Melihat seluruh kota dan semua orang akan musnah, tetapi pada saat ini, sebuah lorong ruang waktu muncul, dan dua sosok bergegas pergi. Kin Fe Yang. Mu King. Kita diselamatkan. Orang-orang di dalam dan luar kota langsung bersorak. Murid sang kaisar tiba-tiba mengecil, dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Kin Fe Yang terjebak di area inti pemakaman dewa oleh ayahnya? Bagaimana dia bisa lolos? Kin Fe Yang melirik orang-orang di kota seribu kuda, kekuatan hidup dan mati melonjak keluar, meledakan kekuatan hukum kaisar, terdengar ledakan keras, kekuatan kedua hukum itu tiba-tiba bertemu. Kekuatan hukum kaisar langsung dihancurkan dan dihancurkan. Bagaimanapun, hukum kehidupan dan kematian jauh lebih kuat daripada hukum yang paling kuat sekalipun. Bagaimana kamu bisa lolos dari tangan ayahku? Sang kaisar sangat marah. Jika dia tidak melihat hukum hidup dan mati dengan matanya sendiri, dia akan mengira bahwa Kin Fe Yang di depannya pasti peniruan orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Awalnya, karena kamu adalah ayah Dong Yuexian, aku masih tidak tega membunuhmu. Tetapi kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan kamu berlari ke alam awan surgawi untuk membunuh orang-orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Kalau begitu, aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Niat membunuh melonjak di mata Kin Fe Yang, dan kekuatan keyakinan bergulir. Pertarungan cepat harus dilakukan. Karena ada jisui yang lain. Kirim aku ke neraka. Haha. Kin Fe Yang, kamu terlalu naif. Tahukah keberapa banyak kekuatan asli yang ada di tanganku sekarang? Sekalipun kau memiliki kekuatan iman, jangan mencoba mengalahkanku. Sang kaisar tertawa. Potongan-potongan kekuatan asli muncul dengan panik. Secara meyakinkan, membunuh Kin Fe Yang dan Mu Qing. Tidak begitu baik. Jelas, sebelum datang ke alam awan langit, penguasa kerajaan dewa memberinya banyak kekuatan asli. Mu Qing berkata dengan serius. Kin Fe Yang tak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam ketika mendengarnya. Itu lebih dari diriku. Dong Ping, Dong Xin, Kun Peng, Dewa Naga Langit, termasuk anggota korps Dewa Kematian, masing-masing memiliki kekuatan seratus ribu sumber. Jadi, bahkan Raja Serigala bersayap emas, Long Chen, dan Mu Tianyang, jika kalian bertemu dengan salah satu dari mereka, kalian hanya akan mati. Sang kaisar tertawa, matanya penuh kegilaan. Apa? Kin Fe Yang keduanya terkejut. Setiap orang memiliki kekuatan seratus ribu sumber. Bagaimana kita bisa melawan hal ini? Ini hanyalah situasi penghancuran. Seperti yang dikatakan kaisar, bahkan bagi orang-orang seperti Serigala bermata putih, menghadapi kekuatan seratus ribu sumber, hanya ada satu jalan buntu. Tidak. Mu Qing, cepat beritahu mereka, jangan melawan orang-orang Kerajaan Tuhan, segera mundur ke neraka dunia bawah. Transmisi suara Kin Fe Yang. Dia mengira setelah orang gila itu muncul, dengan kekuatan mereka, dia bisa melawan Kerajaan Tuhan, tetapi sekarang, dia masih terlalu naif. Menghadapi Kerajaan Tuhan, sekarang mereka tidak memiliki modal untuk perang duniai. Mu Qing juga tenggelam seperti air, dan melangkah ke kota di bawahnya. Dengan lambayan tangannya, saluran waktu dan ruang muncul, dan dia berteriak, semuanya, segera ikuti aku ke saluran waktu dan ruang. Setelah itu, dia memimpin jalan masuk. Ketika orang lain mendengarnya, mereka bergegas menuju lintasan waktu dan ruang. Berengsek. Sang Kaisar sangat marah. Kekuatan asal mengalir turun dan meledak menuju kota. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, kekuatan keyakinan muncul, dan kekuatan sumber asli bertabrakan dengan keras di kehampaan. Jika Anda ingin melindungi mereka, jangan pikirkan itu. Sang Kaisar minum dengan dingin. Dengan suara keras, pedang Sang Kaisar pun keluar. Ini adalah senjata sihir dominasi tingkat tertinggi. Membawa ujung yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi, membunuh menuju kota. Kastil. Kin Fe Yang meraung. Dentang. Kastil itu muncul seketika dan pulih sepenuhnya dalam sekejap. Kin Fe Yang berteriak, hancurkan pedang Kaisar ini dan lindungi semua orang dari evakuasi. Istana itu hancur berkeping-keping, dan pedang Kaisar segera merasakan adanya krisis yang kuat, lalu bergegas pergi. Namun kecepatan Kastil lebih cepat. Bagaimanapun, ada perbedaan level. Dengan suara keras, pedang milik Sang Kaisar hancur di tempat, bahkan roh senjatanya pun tak luput dari Malapetaka, langsung dihancurkan oleh istana, dan para dewa pun musnah. Apa? Sang Kaisar menatap kosong. Bukankah Dong Ping dan Dong Xin memberitahumu bahwa aku mendapatkan kristalisasi sumber tertinggi di alam rahasia? Cahaya dingin di mata Kin Fe Yang berkedip-kedip, dan kekuatan keyakinan melesat menuju kekuatan sumber. Tetapi kekuatan asal-usul Kaisar terlalu besar, seolah tak ada habisnya. Sebaliknya, kekuatan iman terus-menerus dikonsumsi. Kristal asal-usul terbaik. Jadi kau memberikannya ke istana. Saya ceroboh. Tetapi bahkan tanpa pedang Kaisar, pedang itu pasti sudah dapat membunuhmu sejak lama. Sang Kaisar menunjukkan kegilaan. Tingkat tertinggi mendominasi para dewa, bahkan jika mereka adalah para dewa, hanya ada dua bagian, tetapi mereka tidak menyangka akan dihancurkan seperti ini. Apakah kamu tidak marah? Bagaimana ini mungkin? Jantung kram dan tulang Kin Fe Yang. Apa? Bahkan anggota legion malaikat maut adalah sumber seratus ribu orang. Segera. Serigala bermata putih, Sang Penguasa, Long Chen dan yang lainnya menerima berita itu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Beritahukan kepada orang lain. Janganlah kamu berperang secara langsung dengan orang-orang dari kerajaan Allah. Pulau Tianyun. Kaisar Yu memandang kelinci kecil di sebelahnya dan meraung. Bagus. Kelinci kecil itu menganggup dan berseru, jangan sekali-kali kamu melawan orang-orang kerajaan Tuhan, karena masing-masing dari mereka mempunyai kekuatan seratus ribu sumber. Mustahil. Seratus ribu kali. Apa yang kamu bercanda? Di atas kota Yunhai. Long Xi dan Ji Sao Yi dengan penuh semangat menunggu kedatangan orang-orang dari tentara kematian, dan mereka juga siap bersaing dengan orang-orang dari tentara kematian. Karena sekarang, mereka sangat percaya diri. Tidak hanya memiliki tiga ribu inkarnasi, tetapi juga menguasai kehendak surga. Dengan kekuatan mereka berdua, itu sudah cukup untuk menghancurkan setengah anggota rea per legion. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa orang-orang korps tentara kematian ternyata membawa kekuatan seratus ribu asal Dao. Hal ini dianggap sebagai kerjasama mereka dan bertemu dengan anggota legion dewa kematian, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Sebab sekuat apapun inkarnasi tiga ribu, ia tidak dapat menghentikan kekuatan asal-usul kerajaan Tuhan. Berapa banyak orang yang belum dievakuasi? Ayo cepat! Ji Sao Yi kembali sadar dan meraung. Di kota Yunhai jumlah penduduknya bukan seratus juta orang, melainkan delapan puluh juta orang. Saat ini, setengahnya telah ditarik. Ada setengahnya yang tersisa. Kru Yu We Ching dan Yi Miau Miau belum dievakuasi, karena mereka membantu orang lain untuk mengungsi. Ledakan. Tiba-tiba, di luar kota, terdengar suara ledakan keras. Kedua Longzi itu mendonga dan melihat gunung-gunung serta sungai-sungai di luar kota runtuh dengan dahsyat, dan kekosongan pun hancur dengan dahsyat. Saya melihat sepuluh lelaki setengah bayam mengenakan kostum korps dewa kematian, melangkah maju selangkah demi selangkah, kekuatan hukum seluruh tubuh bergulir ke segala arah, menghancurkan segalanya. Tidak bagus. Saya adalah anggota korps Malaikat Maut. Yu We Ching, Yi Miau Miau, jangan pedulikan orang lain lagi, cepat pergi. Putra Naga Meraung. Yu We Ching dan Yi Miau Miau saling memandang, dan dengan lambayan tangan giyok, mereka membuka dua saluran ruang waktu, dan berteriak dengan cemas, semuanya menjadi sedikit lebih cepat, kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Apa yang kamu inginkan dari hal-hal di luar sana? Sungguh menyebalkan. Besok pagi saya katakan untuk mengungsi, dan saya lihat orang-orang dari kerajaan Tuhan sudah berbondong-bondong ke alam langit dan awan, tetapi ada juga yang belum tergesa-gesa, masih mengemasi barang-barangnya di rumah. Mereka mencari kematian mereka sendiri, dan mereka tidak bisa menyalahkan kita, ayo kita pergi. Long Zi dan Ji Sao Yi melangkah maju, menyeret Yu We Ching dan Yi Miau Miau, dan menyapu menuju lintasan waktu dan ruang. Naga. Ji Sao Yi. Jangan biarkan mereka lari. Sepuluh anggota Ditgat Legion juga melihat Long Zi dan Ji Sao Yi, dan mata mereka tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Potongan-potongan kekuatan asli melesat pergi, menghancurkan bumi yang hampa, dan menghantam lautan awan. Tidak mau. Gadis Yu We Ching, gadis Miau Miau, selamatkan kami. Jangan tinggalkan kami. Orang-orang lainnya berteriak ketakutan. Yu We Ching dan Yi Miau Miau melihat pemandangan ini, sungguh tak tertahankan. Sudah biarkan mereka mengungsi, tapi mereka tawar-menawar di sini, mereka pantas mati. Long Zi dan Ji Sao Yi mendengus dingin, menyeret mereka ke dalam lorong waktu dan ruang. Yang lain juga bergegas memasuki kanal ruang waktu dengan gila-gilaan. Tetapi, masih banyak orang yang terlalu putus asa untuk memasuki lorong waktu dan ruang. 4.824. Kekuatan sumbernya ada di sini. Dengan suara keras, seluruh kota Yunhai langsung rata dengan tanah, tak ada sisa yang tersisa. Mereka yang belum dievakuasi, tentu saja tidak ada ketegangan, semuanya akan musnah bersama kota Yunhai. Pulau Tianyun. Keempat Long Zi berlari keluar dengan malu, wajah mereka penuh ketakutan. Bagaimana situasi di kota Yunhai? Kelinci kecil bertanya. Apalagi, orang-orang yang tersisa semuanya terbunuh. Jika kalian tidak memberi tahu kami tepat waktu, kami pun akan mati di tangan orang-orang itu. Long Zi berkata dengan serius. Sepuluh anggota Grim Reaper Legion, yang masing-masing memiliki 100 ribu kekuatan asli, jumlahnya menjadi satu juta. Ini terhitung memberinya puluhan ribu avatar, dan tidak menjejali orang-orang ini di antara giginya. Tuhan Kelinci, Kaisar Bulu, leluhur darah, maafkan aku. Kami tidak dapat mengeluarkan mereka tepat waktu. Yue Qing menyalahkan dirinya sendiri. Jangan menyalahkanmu. Mereka mencari kematian sendiri. Kaisar Yu melambaikan tangannya. Sekarang, wilayah laut Pulau Tianyun sudah penuh dengan penduduk. Ada binatang buas, ada manusia, dan ada binatang laut. Ada lebih banyak unikon, phoenix, dan naga. Semua orang bergegas menuju saluran waktu dan ruang neraka hades yang biasa. Jangan dipencet, jangan panik. Semakin panik, semakin kacau jadinya. Keempat binatang suci penjaga telah menjaga pintu masuk, menjaga kelangsungannya. Tianyun Senzang juga telah menghilang. Itu disimpan oleh empat binatang penjaga. Tempat persembunyian ilahi ini tidak dapat diserahkan pada kerajaan ilahi. Pada saat yang sama, aliansi perbaikan kasual. Pada saat itu, tidak ada seorang pun kecuali pemimpin aliansi. Semua murid dikirim ke fetis luar angkasa oleh mereka. Melihat aliansi Sansiu yang kosong, mata wakil pemimpin itu penuh dengan kekecewaan. Jangan khawatir. Kami akan kembali. Pergi. Dengan lambayan tangannya, sang pemimpin membuka saluran ruang waktu. Ledakan. Saat itu adalah saat ini. Suatu sosok muncul di udara. Kekuatan hukum seluruh tubuh melonjak, dan langit terbelah dan bumi terbelah kemanapun dia pergi. Itu Jisui. Cepat. Tuan rumah Hall of Fame mendesak. Beberapa orang dengan cepat berbalik dan masuk ke saluran ruang waktu. Sangat cepat untuk melarikan diri. Jisui menggerutu, dan mendarat di langit di atas aliansi Sansiu dalam satu langkah. Kekuatan hukum jatuh dengan hebat, dan seluruh aliansi Sansiu menghilang dalam sekejap. Naga. Pada saat ini. Di sini sudah kosong. Kecuali rumput dan pohon berbunga, bahkan tidak ada obat mujarab. Longchen menarik napas dalam-dalam, menatap ketiga Longzun, dan berkata, Ibu, Xiaokin, Linglong, ayo pergi. Longzun dan Longkin menganggup dan memasuki lorong waktu dan ruang. Longchen juga melangkah ke lorong ruang waktu. Adapun Linglong, dia hendak memasuki lorong waktu dan ruang, tetapi tiba-tiba, dia melangkah mundur dengan kasar. Pergi. Longchen terkejut sejenak, lalu buru-buru berseru. Akan tetapi Linglong tidak menggubrisnya, dia hanya menatap Longzun dan ketiga temannya menghilang di lorong ruang waktu. Ledakan. Tepat pada saat berikutnya. Ditemani nafas yang kuat, Dongping membawa sepuluh anggota legion dewa kematian dan turun ke atas klan naga. Lari. Melihat sarang naga yang kosong, Dongping mengangkat alisnya. Namun saat berikutnya, dia melihat Linglong berdiri di puncak gunung tak jauh dari sana. Yang satu lagi belum pergi. Itu sangat berani. Dongping mencibir dan melangkah turun ke puncak gunung, menatap wanita berambut perak di depannya, matanya penuh dengan keceriaan. Apakah kamu dari kerajaan Tuhan? Linglong menatap Dongping. Kanan. Salah satu dari lima kesombongan besar dinasti tengah, Dongping. Apakah kamu tidak takut mati? Dongping mencibir. Takut. Tapi kau tidak bisa membunuhku. Aku juga tinggal di sini khusus untuk menunggumu. Karena aku lebih berharga dari siapapun. Linglong tidak mengatakan rendah hati atau sombong. Nilai. Dongping terkejut, merenung sejenak, dan berkata dengan curiga, apakah kamu akan berlindung di dinasti pusat kami? Kanan. Tetapi saya punya syaratnya. Linglong mengangguk. Hanya kamu. Wajah Dongping penuh dengan penghinaan, dan kekuatan sumber datang dari tengah alisnya, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, dan langsung menekan Linglong ke tanah. Linglong meraung, aku menginginkan kaisarmu. Selama aku melihatnya, aku akan memberitahumu semangat bertarung apa yang kumiliki. Semangat juang. Dongping terkejut. Kanan. Jiwa pertempuranku, bahkan Qin Fei yang dan yang lainnya sedang mencarinya. Linglong mengangguk. Dongping mengamati Linglong dengan saksama, mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, dan mengirimkannya kepada kaisar. Tetapi kaisar sekarang, bagaimana ada waktu untuk menanggapinya? Ditahan erat oleh Qin Fei yang. Apa yang terjadi? Dongping mengangkat alisnya dan mengirim pesan lain ke jisui. Bersenandung. Segera. Hantu jisui muncul. Dongping berkata, bibi ke enam, kemarilah sebentar, ada seorang wanita dari klan naga yang ingin bertemu denganmu. Lagipula, aku yang memberi jisui koordinatnya di sini. Kurang dari tiga napas. Dengan dibukanya lorong ruang waktu, jisui muncul di samping Dongping. Itu dia. Dongping menunjuk ke arah Linglong, lalu menatap Linglong dan berkata, ini adalah permaisuri dari dinasti pusat kita di depanmu. Kamu bisa menceritakan apa saja padanya. Bertemu dengan kaisar. Linglong buru-buru membungkuh. Apa yang ingin kamu katakan? Jisui menatapnya dengan curiga. Linglong berkata, saya ingin berlindung di kerajaan Tuhanmu. Kebaikan. Jisui terkejut. Linglong berkata, aku tahu, kau pasti meremehkanku, tapi aku punya jiwa pertempuran yang kau impikan, yaitu mata reinkarnasi. Apa? Apakah kamu pemilik mata reinkarnasi? Jisui terkejut. Dongping dan sepuluh anggota tentara kematian juga terkejut. Kanan. Separuh mata reinkarnasi ada padaku, dan separuhnya lagi ada pada Kinbatian. Kau harus tahu bahwa sepuluh roh petarung terkuat, jika keduanya digabung menjadi satu, mereka dapat mengerahkan kekuatannya melawan langit. Kata Linglong. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Jisui curiga. Karena aku tidak berdamai. Setelah Longchen kembali dari kerajaan dewa, dia sebenarnya memintaku untuk mengambil inisiatif menyerahkan jiwa pertempuran kepada Kinbatian. Ini adalah mata reinkarnasi, mengapa harus diserahkan kepada Kinbatian? Jadi, aku ingin kau membantuku membunuh Kinbatian dan mengambil mata reinkarnasinya. Selama aku mengintegrasikan mata reinkarnasi, aku pasti akan menjadi eksistensi yang membuat Kinfei Yang dan yang lainnya cemburu. Pada saat itu, Niscaya akan lebih mudah membunuh seseorang seperti Kinfei Yang dengan bantuanku. Kata Linglong. Jadi begitu. Jisui tiba-tiba mengangguk. Bibi ke-6, karena mata reinkarnasi ada padanya, kurasa aku bisa menjaganya. Kata Dongping. Sepuluh anggota Grim Reaper Corps juga mengangguk satu demi satu. Linglong menatap Jisui penuh harap. Bagus. Mulai sekarang, kamu akan berada di sisiku. Jisui mengangguk. Terima kasih permaisuri. Linglong sangat terkejut. Apakah kamu tahu di mana Kinbatian? Jisui bertanya. Sekarang, dia juga tahu bahwa pemuda misterius itu bukanlah Kinbatian. Namun Kinbatian yang asli tidak pernah muncul sampai sekarang. Tidak tahu. Menurut Longchen, bahkan Kinfei Yang tidak tahu keberadaan Kinbatian dan Lu Zeng Yang. Linglong menggelengkan kepalanya. Siapa Lu Zeng Yang? Jisui curiga. Linglong berkata dengan jujur, sepuluh roh petarung terkuat, pemilik mata kehancuran, adalah leluhur Lu Jiajin. Lu Jiajin. Tangan Dongping tiba-tiba mengepal, dan niat membunuh melonjak di matanya. Keluarga Lu ini benar-benar memahami bahwa dua roh pejuang terkuat telah lahir. Jisui bergumam. Bagi Lu Jiajin, dia juga sangat kecewa. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Kin. Mata Dewa Kinfei Yang, mata reinkarnasi Kinbatian. Lagi pula, Kinbatian dan Lu Zeng Yang sudah seperti saudara, jadi mereka berdua sebenarnya adalah keluarga. Jalan Linglong. Seberapa bagusnya? Ketika kita menghancurkan alam awan langit, kita akan membunuh Da Kin, dan membunuh mereka semua pada saat itu, sehingga kedua keluarga ini akan memisahkan anak dan cucu mereka. Dongping tersenyum pahit. Linglong melirik Dongping dan menatap Jisui, meskipun aku tidak tahu keberadaan Kinbatian dan Lu Zeng Yang, aku tahu rencana Kinfei Yang. Apa rencananya? Jisui curiga. Linglong berkata, mereka sedang memindahkan makhluk-makhluk dari alam awan surgawi. Transfer ke mana? Jisui bertanya dengan cepat. Ini adalah petunjuk penting. Neraka Hades. Rencana mereka adalah memindahkan makhluk-makhluk dari alam awan surgawi ke neraka dunia bawah, lalu menghancurkan saluran transmisi antara alam awan surgawi dan neraka dunia bawah. Dengan cara ini, kamu tidak akan bisa membunuh Hades ke neraka, apalagi Da Kin. Kata Linglong. Berengsek. Masih melakukan angan-angan ini. Di mana pintu masuk ke Hades? Bawa kami sekarang juga. Dongping berteriak. Pulau Tianyun. Linglong menelan ludah setiap kali mengucapkan kata-kata. Jisui menoleh untuk melihat ke sepuluh anggota korps Dewa Kematian, dan berkata, kalian segera beritahu Dongsin, Dewa Tianlong, Kunpeng, dan anggota lainnya untuk bergegas ke Pulau Tianyun. Iya. Sepuluh orang menganggup dan mengeluarkan batu suci transmisi suara satu demi satu. Kanan. Karena mereka sekarang sedang bergerak, pergi ke alam awan surgawi sekarang akan membunuh mereka secara tiba-tiba. Dongping menganggup, Jieji tersenyum, lalu menatap Linglong dan berkata, koordinat. Linglong bangkit dan memberi Dongping koordinat Pulau Tianyun. Tidak bagus. Pulau Tianyun. Mu Qing juga datang ke sini. Selain itu, saya telah menggunakan mata langit untuk mengamati keberadaan Kaisar, Jisui, Dongsin, Dongping, Kunpeng, dan Tianlong. Karena. Dia melihat Linglong berlindung di kerajaan Tuhan dan menghianati mereka. Bagaimana? Semua orang menatapnya dengan curiga. Linglong berlindung di kerajaan Dewa dan memberitahu Jisui semua rencana kita. Sekarang Jisui dan Dongping sedang bersiap untuk datang ke Pulau Tianyun. Mu Qingdao. Apa? Saat kata-kata ini keluar, tidak hanya Yuhu Wang dan yang lainnya, tetapi juga Longchen, Longzun, dan Longqin tidak bisa menahan amarahnya. Tidak heran kalau dia tidak ikut ke alam awan langit bersama kita sebelumnya, karena ternyata dia adalah orang dari kerajaan Dewa. Longqin mengepalkan tangannya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Linglong akan menghianati mereka. Saya buta. Dia benar-benar menerimanya sebagai putri yang saleh, dan bahkan memberinya warisan tertinggi, yang memungkinkannya menguasai keinginan surga. Longzun adalah yang paling marah. Di masa lalu, Longchen membawa kembali banyak warisan pamungkas ke klan naga, dan warisan ini diberikan kepada Longzun. Melihat Linglong selalu di sisinya, berperilaku baik dan bijaksana, Longzun memberinya warisan utama dari enam hukum terkuat. Tanpa diduga, apa yang dipertukarkan sekarang sebenarnya adalah pengkhianatan. Serigala bermata putih berkata dengan marah, mengapa dia harus mengkhianati kita? Karena mata reinkarnasi, separuh mata reinkarnasi lainnya ada padanya. Mu Qingdao. Apa? Serigala bermata putih segera menatap Longchen dan berteriak, Bajingan, apa penjelasanmu? Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini, kita juga harus segera mundur. Ketika krisis teratasi, saya akan memberi anda penjelasan yang memuaskan. Kata Longchen. Bagus. Aku hanya menunggu penjelasanmu. Pergilah, kalian semua masuk ke neraka Hades. Serigala bermata putih itu mengeram. Sekelompok orang segera bergegas menuju lintasan waktu dan ruang. Bagaimana dengan Fei Yang? Putri Duyung bertanya dengan cemas. Saya tidak bisa mengurus begitu banyak orang sekarang, saya bisa jalan satu persatu. Serigala bermata putih menggertakkan giginya. Longchen melirik Putri Duyung, lalu berbalik menatap Longchen, dan berkata, Xiao Qin, jaga ibumu. Mengapa kamu pergi? Longchen terkejut. Masalah linglonglah yang menyebabkanku. Aku harus menghentikan Ji Suyi dan Dong Ping. Kata Longchen. Tapi kamu bukan lawan mereka. Longchen merasa cemas. Pergi. Longchen minum dengan kasar, wajahnya tenggelam seperti air. Melihat penampilan Longchen saat ini, bahkan jika itu adalah Longchen, yang merupakan saudara perempuannya sendiri, dia tidak dapat menahan perasaan merinding di sekujur tubuhnya. Karena baru kali ini dia melihat kakak laki-lakinya menunjukkan ekspresi muram seperti itu. Bisa dilihat. Betapa marahnya kakak tertua saat ini, dan betapa kecewanya dia terhadap Linglong. Kalau begitu, berhati-hatilah. Longchen mendesaknya dan menarik Longzun yang juga khawatir, ke dalam perjalanan waktu dan ruang tanpa menoleh ke belakang. 4.825. Bahkan sekelompok serigala bermata putih, ketika mendengar Ji Suyi membawa orang ke alam awan langit, tidak berani berlama-lama sedikit pun, apalagi orang lain. Dan saat ini, hampir semua yang seharusnya ada di sini ada di sini. Sisanya adalah makhluk yang tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang dan lainnya. Namun mereka juga mati-matian menggali celah-celah waktu dan ruang. Dan masih banyak makhluk yang datang dari segala arah. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka tiba di alam awan langit, mereka akan mati. Longchen menoleh dan melirik puncak gunung di belakangnya, dan melihat bahwa serigala bermata putih dan Putri Duyung telah memasuki celah waktu dan ruang, dan dia tidak bisa menahan nafas. Asalkan semua orang meninggalkan alam awan surgawi. Aduh! Tiba-tiba, sebuah lorong ruang waktu muncul di atas laut di depan. Pupil mata Longchen mengecil. Makhluk lain pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke arah perjalanan waktu dan ruang. Apa yang masih kamu lihat? Cepatlah ke Hades di neraka. Ingin mati? Bukan. Longchen minum dengan keras. Orang-orang ini benar-benar tidak menyadari keseriusan masalah ini. Belum lagi Ji Suyi dan Dong Ping, Dong Xin, bahkan anggota korps tentara kematian, kini sudah cukup untuk menghancurkan benua ini. Mendengar. Orang-orang gelisah, bergegas menuju celah waktu dan ruang. Longchen menatap keempat binatang penjaga yang telah menjaga celah-celah ruang dan waktu, dan meraung, empat senior, kalian juga cepat masuk. Kalau begitu, berhati-hatilah. Begitu keempat binatang penjaga menggertakkan gigi dan menasihati mereka, mereka pun terjun ke celah-celah waktu dan ruang. Bagi mereka, sudah cukup yang dilakukan. Bahkan jika makhluk yang tersisa mati secara tragis di alam awan langit, mereka tidak akan merasa bersalah. Karena sejak zaman dahulu kala, mereka telah menjaga alam awan surgawi. Tak seorang pun ingat penghargaannya, dan tak seorang pun tahu seberapa keras mereka bekerja, tetapi mereka tetap membayar dalam diam. Sekarang, saya sungguh lelah. Sudah terlambat untuk mengatakannya, maka segeralah. Tepat ketika keempat binatang penjaga agung memasuki celah ruang dan waktu, sesosok tubuh berjalan keluar dari lorong ruang dan waktu. Itu Ji Suyi. Ikuti dengan saksama. Dong Ping dan Linglong juga keluar satu demi satu. Sepuluh anggota legiun dewa kematian tidak mengikuti, karena mereka sedang memberitahu Dong Xin, Kun Peng, Tian Long Shen dan yang lainnya. Begitu banyak makhluk. Melihat pulau Tianyun yang penuh sesak, Dong Ping tercengang di tempat. Long Chen melirik Ji Suyi dan Dong Ping, tatapannya jatuh pada Linglong, dan berkata, bagaimana aku memperlakukanmu. Kamu seharusnya tahu di dalam hatimu, tetapi kamu sebenarnya mengkhianati kami dan mengkhianati alam Tianyun. Berhentilah membicarakan kata-kata yang kedengarannya muluk-muluk itu. Jika kamu sungguh-sungguh baik padaku, maukah kamu membiarkanku memberikan mata reinkarnasi kepada Qin Batian? Jika kamu sungguh-sungguh baik padaku, kamu seharusnya membantuku mendapatkan mata reinkarnasi Qin Batian. Linglong mencibir. Konyol. Siapa yang kekuatannya lebih kuat, kamu dan Qin Batian? Jangan bicara tentang kekuatan, bicara saja tentang karakter. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Qin Batian. Karena Qin Batian adalah orang yang peduli dengan rakyat jelata. Dan kamu, sebagian hanya egois. Aku tahu kenapa, ibuku menerimamu sebagai putri yang saleh, tapi aku tidak mengirimkannya dengan benar. Itu karena aku ingin memberimu sedikit kompensasi. Karena selama kamu menjadi putri ibuku yang saleh, bahkan jika itu adalah Qin Fei yang, seekor serigala bermata putih, dan seorang gila, aku tidak berani melakukan apapun padamu. Tapi begitulah caramu mengembalikanku. Mata Longchen penuh dengan kemarahan. Katakanlah untuk waktu yang lama, tidakkah kamu merasa kasihan padaku, bersimpati padaku. Aku butuh kengerianmu, apakah aku butuh simpatimu? Benar-benar lelucon. Saya telah mencapai kesepakatan dengan kerajaan dewa. Mereka akan membantu saya membunuh Qin Batian dan merebut mata reinkarnasi. Saat mata reinkarnasiku berevolusi, bahkan kau harus berlutut di hadapanku dan menundukkan kepalamu. Linglong mencibir lagi dan lagi. Sebenarnya masih ingin Longchen berlutut dan menjadi seorang bangsawan. Jika bukan karena Longchen, dia tidak akan tahu berapa kali dia telah mati. Jika bukan karena Longchen, bisakah dia menjaga mata reinkarnasi sampai hari ini? Dia seharusnya berterima kasih pada Longchen. Dan, jika bukan karena Longchen, apalagi kehendak surga, dia mungkin tidak akan menyadari kebenaran hakiki saat ini. Wanita ini adalah serigala bermata putih yang sesungguhnya. Dongping menatap makhluk-makhluk yang berlarian menuju celah-celah waktu dan ruang dengan kilatan pembunuh yang tiba-tiba di matanya, dan berteriak, omong kosong apa ini, bunuh makhluk-makhluk ini terlebih dahulu. Ledakan. Serangkaian makna mendalam yang paling dalam pun lahir, dan kehendak surga pun meledak, dan seketika itu juga membunuh makhluk-makhluk di segala arah. Melarikan diri. Melihat pemandangan itu, semua makhluk itu berbalik dan lari ketakutan. Tetapi, bagaimana mereka bisa lolos dari pengejaran terakhir? Dengan suara keras, kekosongan itu hancur dan laut pun tenggelam, namun dalam sekejap, radius jutaan li menjadi hampa. Momen ini. Nyawa yang mati di tangan Dongping tidak terhitung banyaknya. Apa yang harus dilakukan? Orang-orang kerajaan Tuhan sudah terbunuh di Pulau Tianyun, bagaimana kita bisa sampai di sana? Lebih jauh. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, menatap putus asa ke arah angin Pulau Tianyun. Namun, Pulau Tianyun tidak runtuh. Retakan dalam waktu dan ruang masih ada. Karena pada saat kritis, Longchen melepaskan kekuatan hukum untuk melindungi Pulau Tianyun. Hanya saja saat ini, tidak ada orang lain di Pulau Tianyun selain dia. Dongping melirik celah waktu dan ruang, lalu menoleh ke arah Ji Suyi dan berkata, Bibi Enam, aku akan pergi ke neraka Hades. Kebaikan. Ji Suyi mengangguk. Apakah menurutmu aku akan membuatmu berharap? Longchen melambaikan tangannya, dan makna mendalam utama dari hukum-hukum utama muncul, dan menghantam celah-celah waktu dan ruang. Disertai suara ledakan keras, retakan ruang waktu yang menghubungkan neraka Hades ini runtuh di tempat. Bajingan. Kamu ingin mati. Dongping meraung. Bunuh Longchen dalam satu langkah. Menurutmu, dia bukan lawanku. Longchen menggelengkan kepalanya. Alam Tuhan langsung terbuka. Berintegrasilah dengan dunia ini. Kekuatan hukum dalam tubuh Dongping segera menghilang tak terlihat. Pada saat yang sama. Di sini, kekuatan aturan langit dan bumi, bagaikan air pasang, bergulung dari segala arah, dan menghantam Dongping. Ekspresi Dongping berubah, dan dia segera mundur. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari alam para dewa. Longchen menggelengkan kepalanya. Kekuatan aturan di sekelilingnya, dengan penindasan yang mengerikan, memenjarakan Dongping dalam kehampaan. Alam para dewa. Sungguh menakjubkan. Ini sudah sebanding dengan sepuluh roh petarung terkuat. Sayangnya, bukan dari kerajaan Tuhanku. Ji Suyi bergumam. Terlalu banyak pelaku kejahatan lahir di alam awan langit. Seperti Longchen, Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, Orang Gila, Mutianyang, Leluhur Iblis dan seterusnya. Bisa dikatakan, setiap orang akan menjadi penguasa dunia di masa mendatang. Tapi sayang, tak seorang pun dari orang-orang ini yang telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Bunuh dia. Dia menatap Dongping. Karena ia musuh, tentu saja ia akan dicekik di buayan. Jernih. Dongping Jieji tersenyum, dan kepanikan dalam ekspresinya lenyap seketika. Ledakan. Sepotong kekuatan asal meraung. Kekuatan sumber, tidak akan pernah ingin menerobos wilayah dewa-dewiku. Longchen berteriak di langit. Alam para dewa berada pada titik ekstrim. Kekuatan asli Dongping, seolah tak terkendali, tidak hanya terhenti di kehampaan, tetapi bahkan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dongping tampak bingung. Belum lagi Dongping, bahkan Ji Suyi pun terkejut. Alam para dewa ini terlalu menantang. Tidak hanya dapat mengendalikan kekuatan aturan alam awan surgawi, tetapi juga dapat mengganggu kekuatan asal-usul kerajaan Tuhan. Longchen mengeluarkan dan mengganggu kekuatan asal ini, dan bahkan dia ingin mengendalikan kekuatan asal ini seperti yang dia lakukan di dunia Xuanwu. Karena saat itu, setelah evolusi alam para dewa, Longchen mengendalikan kekuatan asli dunia basal. Meski hanya sebentar, itu cukup menakjubkan. Bahkan anak kecil itu pun merasa terancam, bahkan mempunyai niat membunuh terhadap Longchen. Bisa dikatakan, alam para dewa tidak hanya kuat, tetapi juga secara langsung mengancam fondasi dunia. Tetapi, kerajaan para dewanya masih jauh dari mampu mengendalikan kekuatan para dewa. Meskipun dia putus asa, dia tetap tidak bisa melakukannya. Sebaliknya, karena kekuatan asal-muasal yang mengganggu kerajaan Tuhan, dia mendapat serangan balik, dan wajahnya seketika menjadi pucat. Melihat wajah Longchen, Dongping tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan berkata, sepertinya alam dewamu tidak cukup kuat untuk bertahan melawan langit, biarkan aku runtuh. Ledakan. Dengan raungan rendah Dongping, kekuatan asal meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Kerajaan dewa runtuh di tempat. Longchen juga menyemburkan darah, dan melangkah mundur berkali-kali. Bukankah sombong sekali saat aku berada di alam rahasia? Sekarang, aku akan membiarkanmu memberitahumu bahwa setiap hari kamu tidak boleh melakukannya, dan tanahnya tidak berfungsi. Aku ingin memegang kepalamu dan mengirimkannya ke Kinfei yang agar dia bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan saudaranya. Warna Dongping ping jelek sekali. Kekuatan sumber menyapu langit, membunuh Longchen dengan gila-gilaan. Di sini pada saat ini, hanya Longchen sendiri, tidak ada yang bisa menolongnya. Jika tidak ada sumber kekuatan, bahkan jika Dongping dan Jisui bergabung, dia tidak akan takut, bahkan mendesak mereka berdua untuk bertarung. Tetapi, kekuatan asli kerajaan Tuhan, tingkat mematikannya jauh melampaui dia. Kecuali, memahami makna mendalam yang agung dan melangkah ke alam baru. Tapi sekarang, makna mendalamnya yang tertinggi hanyalah ambang pintu masuk. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami sepenuhnya makna mendalam yang tertinggi. Jangan bunuh dia, dia lebih berharga dari Kin Feiyang. Tapi tiba-tiba, Linglong berbicara. Kebaikan. Dongping dan Jisui terkejut. Apa artinya? Anda belum tahu identitasnya. Sebenarnya, dia dan Longchen adalah anak-anak naga es. Jalan Linglong. Anak-anak naga es. Naga es yang mana? Keduanya terkejut. Linglong berkata, itu adalah naga es yang memenjarakan penguasa kerajaan Tuhanmu di neraka Hades. Apa? Keduanya menatap Longchen dengan kaget. Orang ini sebenarnya adalah putra naga es itu. Coba pikirkan, kalau orang ini bisa ditangkap hidup-hidup dan menjadi alat tawar-menawar di tangan kita, maka si naga es tidak akan bisa melempar tikus ke hadapan kita. Jadi, mempertahankannya lebih berharga daripada membunuhnya. Linglong mencibir. Jadi begitu. Dongping tiba-tiba mengangguk, dan dengan lambayan tangannya, kekuatan sumber segera memadatkan pesona, dan dengan bunyi gedebuk, Longchen dipenjara di dalam. Longchen mengepalkan tangannya, menatap Linglong, dan berkata, kamu adalah satu-satunya orang yang merindukan mataku dalam hidupku. Kalau begitu, bukankah seharusnya aku tetap merasa terhormat? Linglong tersenyum bercanda. Longchen berkata, jangan lupa, ayahmu dan orang-orang dari klan naga perakmu, semuanya ada di neraka dunia bawah sekarang. Menggunakan mereka untuk memerasku. Kamu terlalu naif. Sejak aku mengambil langkah ini, orang-orang ini tak berarti lagi bagiku. Sekalipun kau membunuh mereka semua, aku tidak peduli. Linglong tampak acu-ta'acu, dan menertawakan Longchen seolah sedang melihat badut yang melompat-lompat. 4826. Longchen menatap Linglong. Kemarahan di hatiku belum pernah sekuat ini saat ini. Bahkan di dunia kuno, menghadapi kepunahan klan naga, dia tidak begitu marah. Alasannya bukan hanya karena penipuan dan pengkhianatan Linglong, tetapi juga karena ketidakpeduliannya terhadap keluarga dan sukunya. Ingin membunuhku? Itu juga mengharuskan Anda memiliki kemampuan ini. Linglong tertawa. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bermoral. Dengan Ji Suyi dan Dongping, bahkan jika itu Longchen, itu hanya akan dikalahkan. Hancurkan dia. Ji Suyi berbicara. Karena dia adalah putra naga es, tentu saja dia memiliki nilai yang tinggi. Karena musuh terbesar kerajaan Tuhan adalah naga es dan binatang pemakan langit. Sebagian besar dari apa yang dilakukan Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah karena naga es dan binatang pemakan langit. Dongping mengangguk. Dengan lambayan tangannya, kekuatan sumber meledak dengan kekuatan yang mengerikan, mengurung Longchen di dalamnya. Kemudian, Dongping mengendalikan sinar sumber kekuatan untuk membunuh perut bagian bawah Longchen. Karena ini salahku, maka masuk akal jika aku mengorbankan hidupku untuk melunasi utang itu. Longchen berbisik. Jika bukan karena dia, Linglong tidak akan ada seperti ini. Ledakan. Tapi pada saat ini, dua aura mengerikan turun dari langit. Kebaikan. Beberapa orang mendongak dan melihat dua pria parubaya, membunuh mereka seperti kilat. Qin Batian, Lu Zheng Yang. Longchen menatap kosong. Itu benar. Kedua orang ini adalah Qin Batian dan Lu Zheng Yang yang telah lama hilang. Kedua orang itu seperti pelangi, dan aura yang mereka pancarkan sama dengan aura pemuda misterius itu. Untuk mengetahui. Ketika sekelompok orang berperang melawan penguasa alam rahasia di Laut Timur, saat pemuda misterius itu datang, mereka telah menyadari makna tertinggi dan melangkah ke alam baru. Dan saat ini, aura Qin Batian dan pemuda misterius itu menunjukkan bahwa mereka juga telah melangkah ke alam baru. Tapi bagaimana ini mungkin? Keduanya memang berbakat, tetapi mereka tidak secepat itu. Mari kita wujudkan makna tertinggi. Siapa mereka? Dong Ping terkejut. Sepertinya itu Qin Batian, Lu Zheng Yang. Linglong berkata dengan serius, menatap Qin Batian. Karena dalam diri Qin Batian, dia dapat merasakan penolakan yang tak terpadamkan. Itu mereka. Mata Dong Ping bergetar. Keduanya sebenarnya kuat di alam baru. Sudah terlambat untuk mengatakannya, maka segeralah. Qin Batian dan Lu Zheng Yang terjatuh melewati penghalang bagaikan dua sosok mengerikan, kemudian sebuah kekuatan penghancur dan kekuatan waktu meraung keluar, menghantam penghalang itu. Dengan suara keras, penghalang itu runtuh di tempat. Dengan runtuhnya pesona itu, kekuatan suci yang memenjarakan Long Chen juga menghilang. Long Chen buru-buru menghindar ke samping, dan sumber kekuatan yang membunuh perut bagian bawahnya lewat di depannya. Hampir saja. Kejadian ini sungguh mengejutkannya hingga berkeringat dingin. Jika Qin Batian tidak mengikutinya, dia akan benar-benar jatuh ke tangan orang-orang ini. Tidak apa-apa. Qin Batian dan Lu Zheng Yang jatuh di depan Long Chen dan bertanya. Bagus. Terima kasih semuanya. Long Chen tersenyum penuh terima kasih. Qin Batian melambaikan tangannya dan menatap ketiga Jisui. Jisui, permaisuri dinasti tengah. Dong Ping, yang menguasai alam keabadian, merupakan anggota keluarga langsung dinasti tengah. Sangat indah. Mata Long Chen penuh dengan kekecewaan, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, putri dari klan Naga Perak, pemilik lain dari mata reinkarnasi. Qin Batian menatap Ling Long. Dia juga merasakan penolakan. Tetapi, tatapannya tidak tertuju pada Ling Long, menatap Jisui dan Dong Ping, lalu berkata, karena kalian tahu bahwa Long Chen adalah putra Naga Es, kalian masih berani membunuhnya, kalian tidak takut membuat marah Naga Es dan membunuh Go ke kerajaan kalian, menghancurkan kerajaan kalian hingga rata dengan tanah. Apa kamu sombong? Bukankah dia orang kuat di alam baru? Aku masih akan membunuhmu. Dong Ping berteriak dengan keras. Coba saja. Lu Zheng Yang melangkah maju dengan satu langkah, hukum kehancuran menjadi yang tertinggi. Penghancuran iblis lahir dalam sekejap. Takut padamu. Dong Ping meraung, kekuatan sumbernya berubah menjadi pedang perang, membawa ujung penghancur langit dan bumi, dan menebas ke arah dewa iblis penghancur. Cahaya dingin melintas di mata Lu Zheng Yang. Dengan lambayan tangannya, dewa iblis penghancur melesat pergi. Keduanya bertemu dalam sekejap. Gelombang udara yang dahsyat tiba-tiba bergulir dari tempat ini sebagai pusat dan berguling ke segala arah. Kin Batian menatap Jisui dan berkata kepada Long Chen di belakangnya, seharusnya masih banyak orang yang belum mengungsi di alam awan langit. Kamu bisa membantu mereka mengungsi dan menyerahkannya kepada kami di sini. Mereka juga punya reaper legion, bisakah kau melakukannya? Long Chen khawatir. Anggota legion malaikat maut ini tentu saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para tokoh terkemuka di wilayah baru. Tetapi, orang-orang ini memiliki kekuatan asal-usul. Bagus. Kekuatan asal-usulnya terbatas, tidak peduli seberapa banyak. Kita bisa menahan mereka. Dan kau, jika kau bersikeras untuk tinggal, kami harus mengalihkan perhatian kami untuk melindungimu. Kin Batian melambaikan tangannya. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Ini jelas membuatnya jijik. Bagus. Dia mengangguk, membuka saluran ruang waktu, dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Ini bukan saatnya bagi ibu mertua. Harus lugas. Mengenai mata reinkarnasi Ling Long, saya yakin Kin Batian punya caranya sendiri. Melihat Long Chen pergi, sorot mata Jisui bersinar dingin, dan sepotong sumber kekuatan melonjak keluar dan melesat menuju lintasan waktu dan ruang. Dia ingin mempertahankan Long Chen. Kamu tidak bisa menghentikannya bersamaku. Kin Batian menggelengkan kepalanya. Seluruh tubuh. Suatu kekuatan tak terlihat menyebar. Dentang. Momen berikutnya. Di atas kepala Kin Batian, sebuah jam emas muncul. Sangat besar. Ketinggiannya sejuta kaki. Berdiri di kehampaan, seperti penguasa waktu. Di dunia ini, sungai waktu muncul dalam sekejap, seperti air terjun kemasan, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Inikah makna tertinggi dari hukum waktu? Jisui menatap jam emas besar itu, matanya penuh dengan keterkejutan. Makna mendalam yang tertinggi, hanya hukum kehancuran, hukum kematian, dan hukum waktu Kin Batian yang muncul saat ini. Jadi, untuk makna tertinggi dari hukum waktu, Jisui juga melihatnya untuk pertama kalinya. Waktu, mendominasi sungai panjang sejarah, mendominasi semua hal di dunia. Jika tidak ada waktu di dunia, semua makhluk hidup akan musnah. Begitu pula dengan yang kuat, sekuat apapun dirimu, pada akhirnya kamu akan lenyap di dalam sungai waktu yang panjang. Inilah misteri tertinggi hukum waktu. Kin Batian berbisik. Dengan lambayan tangannya, sungai waktu kemasan menyapu langit dan meledak menuju sumber kekuatan. Ledakan. Kekuatan asal mulanya segera memusnahkan area yang luas. Setelah sekian lama, ia pun runtuh. Meskipun waktu terus berlalu, namun waktu itu abadi. Tak peduli berapa abad pun, berapa banyak reinkarnasi, waktu tetap ada. Kin Batian melambaikan tangannya lagi, sungai waktu yang panjang, melesat pergi. Jam tidak akan pernah padam, sungai akan bertahan selamanya. Sungai waktu yang panjang, terus membunuh. Namun seiring sungai waktu menghilang, sungai waktu baru akan muncul sepanjang waktu. Dengan kata lain, jika Anda ingin menghancurkan sungai waktu yang panjang ini sepenuhnya, Anda harus menghancurkan jamnya terlebih dahulu. Untuk sementara waktu, medan perang memasuki keadaan mencemaskan. Apakah itu Kin Batian atau Lu Zeng Yang, mengandalkan dua ramalan tertinggi, mereka terus bersaing dengan kekuatan asli Dong Ping dan Ji Su Yi. Untuk tingkat pertempuran ini, Ling Long hanya bisa menatap ke sampingnya. Karena dia tidak bisa masuk sama sekali. Sama seperti Tian di Copper Furnace. Saat ini benda itu ada di tubuh Ji Su Yi, dan tubuhnya telah diperbaiki, tetapi dia tidak berani menunjukkan wajahnya sama sekali. Selama ia kehabisan tenaga dan berani campur tangan, tidak akan ada ketegangan, dan ia akan dihancurkan oleh dua ramalan tertinggi sebelum mendekati Kin Batian dan Lu Zeng Yang. Bersenandung. Pada saat ini, saat lorong ruang waktu terbuka, Dong Xin datang bersama sekelompok orang dari tentara kematian. Setidaknya ada ratusan orang. Tetapi, melihat Kin Batian dan Lu Zeng Yang, sekelompok orang tiba-tiba tercengang. Bagaimana situasinya? Masih adakah orang di alam awan langit yang mampu melawan kekuatan sumber itu? Sekelompok orang segera memandang Kin Batian dan keduanya dengan serius. Ingin melihat di mana ini yang sakral. Namun jika dilihat sekilas, wajah-wajah itu semuanya tidak dikenal. Mereka adalah Kin Batian, Lu Zeng Yang. Linglong berkata dengan serius. Apa? Kin Batian. Lu Zeng Yang. Kedua nama ini sudah lama seperti Lei Guaner. Terutama Kin Batian. Meskipun Kin Batian tidak pernah muncul di dinasti tengah, namanya tidak diketahui oleh setiap orang di dinasti tengah. Karena pemuda misterius itu berpura-pura menjadi Kin Batian. Kemudian, ketika pemuda misterius itu berada di dinasti tengah, mereka sering mengalami kerugian besar dari dinasti tengah. Oleh karena itu, sekelompok orang tentu saja terkejut. Terutama Dong Xin. Ketika Kin Fei Yang dan yang lainnya berbicara tentang Kin Batian di alam rahasia, dia juga mendengar sebagiannya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Kin Batian, meskipun dia memiliki mata reinkarnasi, belum memahami kehendak surga. Mendadak. Sekarang melihat dewa Kin Batian, dia tidak hanya menguasai kehendak langit, namun juga menguasai makna mendalam tertinggi, dan dia menjadi orang kuat di alam baru. Dia masih gembira ketika mengetahui bahwa pemuda misterius itu bukan Kin Batian yang sebenarnya. Karena menurutnya, Kin Batian tidak sekuat pemuda misterius itu, bahkan jika Kin Batian muncul di masa depan, itu tidak akan membahayakan dinasti pusat mereka. Namun tidak pernah terpikir. Kin Batian ini sebenarnya sama menakutkannya dengan pemuda misterius itu. Membantu. Dong Ping berteriak dengan keras. Kelompok Dong Xin pulih, segera menyalakan sumber listrik, dan membunuh kedua Kin Batian. Kekuatan asli anggota Legiun Dewa Kematian adalah 100 ribu, tetapi kekuatan asli Dong Xin dan Dong Ping jauh melebihi orang-orang ini. Pada saat ini, seluruh langit adalah kekuatan asal-usul. Pulau Tianyun telah lama musnah. Bahkan saat ini, fluktuasi pertempuran di sini telah menyebar ke seluruh lautan awan langit. Bagaimanapun, ini adalah konfrontasi antara kekuatan sumber dan kekuatan alam baru. Kekuatan yang merusak, kekuatan yang menghancurkan, dapat dibayangkan. Kalau terus-menerus bertempur seperti ini, jangankan lautan awan langit, bahkan seluruh alam awan langit pun akan hancur. Hah! Kun Peng, Dewa Naga Langit, dan anggota Legiun Dewa Kematian lainnya juga datang satu demi satu. Melihat Kin Batian dan Lu Zheng Yang, semua orang sama seperti Dong Xin yang asli, dan kemudian mereka mengaktifkan kekuatan asal mereka dan bergabung dalam formasi untuk mengepung dan menekan keduanya. Sampai saat ini, anggota Legiun Malaikat Maut sudah setengah jalan. Separuhnya lagi membantai makhluk-makhluk di alam awan langit dengan panik. Benua Timur, Benua Barat, Benua Utara, dan Benua Selatan semuanya kewalahan saat ini, dan darah mengalir menjadi sungai. 4827. Benua Barat. Suatu bagian gunung yang dalam. Baik di pegunungan maupun di kehampaan, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ada manusia dan ada binatang buas. Mereka memandang ke arah laut awan surgawi, mata mereka dipenuhi keputus asaan dan ketakutan. Siapa yang bisa datang menyelamatkan kita? Ini semua salahku. Setelah menerima berita evakuasi, aku tidak berani mengambil risiko. Saya juga harus mengungsi secepatnya, kalau tidak, di mana Anda akan terjebak di sini sekarang? Semuanya menyesal. Menurut pendapat mereka, bahkan jika orang-orang kerajaan dewa berhasil menerobos ke alam awan surgawi, mustahil bagi mereka untuk keluar dari tempat pemakaman secepat itu. Inilah kesalahan karena ketidaktahuan. Mereka menilai berdasarkan basis kultivasi dan logika mereka sendiri. Karena kekuatan mereka yang lemah. Dari pintu masuk tempat pemakaman sampai ke area inti, akan memakan waktu 10 setengah bulan, kurang lebih begitu. Bahkan bagi orang dengan dasar kultivasi yang lebih lemah, 10 atau 8 tahun adalah mungkin. Jadi mereka berpikir bahwa meskipun orang-orang kerajaan Tuhan sangat kuat, mungkin butuh waktu 1 atau 2 jam untuk keluar dari wilayah inti, tidak peduli seberapa cepat mereka. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa area inti tidak dapat membuka saluran ruang waktu dan hanya dapat terbang keluar. Karena tempat di mana para dewa dimakamkan dibatasi oleh aturan. Hanya mereka yang memahami makna hakiki yang dapat terhindar dari keterbatasan aturan. Makhluk hidup biasa bahkan tidak mengetahui tentang kondisi ini. Karena itu, janganlah mereka khawatir sedikitpun, dengan berpikir bahwa pasti ada banyak waktu untuk mengungsi. Namun tiga ras utama, seperti kuil iblis, kuil, kuil surga, aliansi sansiu, dan ras naga, jauh lebih cerdas. Karena mereka cukup kuat. Ketahuilah keseriusan masalah ini. Begitu invasi kedua kerajaan Tuhan gagal, mereka sudah siap untuk mengungsi. Oleh karena itu, mereka segera dievakuasi. Tidak ada kerugian. Ledakan. Pada saat ini, sebuah sosok muncul dari balik gunung di kejauhan. Momentum yang mengerikan, bergulir ke segala arah. Kemana pun aku pergi, gunung-gunung runtuh dan tanah retak, dan kehidupan pun terkapar, bagaikan pemandangan kiamat. Yang mengesankan adalah Dong Yu Ming. Mereka yang memiliki kemauan surga yang kuat memiliki kekuatan seratus ribu sumber. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan cara-cara ini, ia dapat dengan mudah menyapu benua barat. Berlari. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian, menyaksikan Dong Yu Ming membunuh, melarikan diri dengan panik. Sikat. Namun pada saat yang sama. Sosok itu datang dari sisi lain bagai kilat. Siapa lagi kalau bukan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen memegang lencana di tangannya. Ini adalah lencana yang direbut Kin Feiyang dari Hailao. Lencana ini diberikan kepada Istana Dara oleh Naga Es, tetapi akhirnya kembali ke tangan Long Chen. Satu-satunya fungsi lencana ini adalah untuk mengabaikan aturan dan memungkinkan orang untuk langsung berteleportasi ke neraka Hades. Long Chen melambaikan tangannya, ratusan saluran ruang waktu muncul, dan dia berteriak, cepat masuk ke saluran ruang waktu. Itu Tuan Long Chen. Sudah disimpan. Cepat. Semua makhluk segera bergegas menuju kanal ruang waktu. Kin Feiyang, orang gila, Xiao Ke, Kin Batian, Lu Zheng Yang, sekarang berada di berbagai tempat, bekerja keras bersama orang-orang di Kerajaan Tuhan, hargai kesempatan ini, jangan biarkan mereka merasa kedinginan. Kata Long Chen. Terima kasih. Ratusan saluran waktu dan ruang, makhluk-makhluk di sini, hampir semuanya berkerumun dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Dong Yu Ming juga melihat Long Chen dan mencibir, jadi itu kamu, ayo kita bayar nyawamu. Ledakan. Dengan membawa kekuatan mengerikan, dia menghabisi Long Chen. Tetapi Long Chen tidak melawannya sama sekali, segera membuka saluran ruang waktu, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Apakah kamu tidak gila? Dulu, di lautan tabu, kau berulang kali mendorongku ke dalam keputusasaan. Jika kau memiliki kemampuan, jangan lari sekarang. Dong Yu Ming meraung. Makna hakiki hukum-hukum utama, yang diledakan secara gila-gilaan menuju perjalanan waktu dan ruang. Ledakan. Saluran ruang waktu runtuh di tempat. Namun Long Chen juga menghilang tanpa bayangan. Bagaimana jika kau memiliki alam dewa? Itu tidak akan sia-sia. Wajah Dong Yu Ming penuh dengan sarkasme. Dengan kekuatan seratus ribu asal dao, sekarang bahkan jika dia bertemu Qin Fei Yang, dia berani bertarung. Tentu saja. Itu hanya perluasan hatinya. Jika Anda benar-benar bertemu Qin Fei Yang, kekuatan seratus ribu asal dao saja tidak cukup. Benua Selatan. Banyak sekali orang berkumpul di sebuah dataran. Semua orang panik. Karena saat ini, entah itu pertempuran antara Qin Fei Yang dan Kaisar, pertempuran antara orang gila dan Mo Xiaoke dan penguasa kerajaan dewa, atau fluktuasi pertempuran antara Qin Batian dan Lu Zheng Yang, serta Jisui dan yang lainnya, semuanya telah menyebar ke seluruh langit dan dunia awan. Dengan kata lain. Dimanapun Anda berada saat ini, Anda dapat dengan jelas merasakan napas teror. Oleh karena itu mereka semua ketakutan luar biasa. Hah. Long Chen turun ke langit, dan dengan lambayan tangannya, dia membuka ratusan saluran waktu dan ruang lagi. Chen panjang. Melihat Long Chen muncul, semua orang sangat terkejut. Tidak ada yang kebal terhadap pertempuran ini, dan kunci kemenangan ada di tanganmu. Aku harap setelah kamu memasuki neraka Hades, kamu benar-benar dapat menghormati Qin Fei Yang dan menyumbangkan imanmu. Kata Long Chen. Kami pasti akan melakukannya. Semua orang mengangguk. Dan, jangan berpikir bahwa kamu bisa selamat dengan melarikan diri ke Hades. Jika Qin Fei Yang, Si Gila, Mo Xiao Ke, Qin Batian, dan Lu Zheng yang mati di alam awan surgawi, pasukan kerajaan dewa masih akan bisa memasuki neraka dunia bawah. Jika Anda ingin hidup atau mati, Anda putuskan sendiri. Setelah Long Chen berkata, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Setiap kali dia bertemu makhluk, bahkan jika hanya ada satu binatang buas, dia akan segera membuka saluran waktu dan mengirim pihak lain ke neraka Hades. Proses penyelamatannya sangat sulit. Karena ada terlalu banyak makhluk di alam awan langit. Hampir hanya setengahnya yang ditarik pada awalnya. Dan saat menyelamatkan, Long Chen harus khawatir bertemu dengan anggota korps tentara kematian. Setelah semua sekarang. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat melawan anggota yang memiliki kekuatan asli. Pada saat yang sama. Dalam perjalanan untuk menyelamatkannya, dia juga melihat terlalu banyak makhluk, yang mati secara tragis di tangan anggota Grim Reaper Corps. Ini perang. Kejam. Acu ta acu, berdarah. Hades di neraka. Sekarang. Daerah di sekitar kanal ruang waktu juga dipenuhi orang. Sebagai penjaga neraka Pluto, ular api telah menyadari situasi ini sejak orang pertama dievakuasi ke neraka Pluto, jadi pada saat ini, ia berdiri tinggi di langit bersama serigala bermata putih dan yang lainnya, melihat waktu dan ruang Long Chen yang terus terbuka. Saluran, wajahnya juga penuh dengan kekhawatiran. Menantikan Qin Fei Yang, beberapa orang juga akan dapat keluar dari saluran ruang waktu. Bagaimana situasi di alam Tianyun sekarang? Kaisar Yu memandang sekelompok orang yang baru saja melarikan diri dari alam awan surgawi dan bertanya. Sangat mengerikan. Orang-orang kerajaan Tuhan, dibantai di mana-mana. Sebelumnya, Tuan Long Chen berkata, Qin Fei Yang, seorang gila, Mo Xiaoke, Qin Batian, dan Lu Zheng Yang berada di berbagai tempat, mati-matian berperang melawan orang-orang di kerajaan Tuhan. Saya khawatir situasinya tidak optimis. Sekelompok orang berbicara dan berbicara, wajah mereka masih penuh ketakutan. Apakah tamu? Qin Batian, Lu Zheng Yang. Serigala bermata putih dan yang lainnya terkejut. Kami tidak tahu apakah itu benar, tetapi Tuan Long Chen mengatakannya sendiri. Setelah seorang lelaki tua selesai berbicara, dia melihat makhluk-makhluk di bawah dan berteriak, semuanya, ada kesulitan di alam awan langit. Kita tidak bisa mengandalkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi kita juga harus menyumbangkan kekuatan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka sangat kuat, kita hanya perlu mati. Seseorang bertanya. Kita bisa. Percayalah pada dirimu sendiri. Tuan Long Chen berkata sebelumnya. Dalam pertempuran ini, kunci kemenangan atau kekalahan juga bergantung pada kita. Dan kuncinya adalah kekuatan iman. Kita harus menghormati Qin Fei Yang dengan tulus dan menganggapnya sebagai satu-satunya keyakinan kita, sehingga kita dapat mengalahkan kerajaan Tuhan. Ya. Di masa lalu, beberapa orang tidak puas dengan Qin Fei Yang, dan beberapa orang secara terang-terangan menghinanya. Tetapi, lihatlah kembali dan pikirkanlah. Selama bertahun-tahun ini, bukankah hanya Qin Fei Yang yang menjaga kita dan alam awan surgawi? Lagipula, meskipun semua orang menghinanya, dia tidak pernah berdiri dan mengatakan sepatah kata pun, dia tetap diam menjaga kita. Sekarang, bahkan lebih banyak lagi di alam awan surgawi, berperang untuk kita dan berdarah-darah. Saya ingin bertanya, menurut Anda apakah orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itu tidak layak mendapatkan iman kita? Selain itu, Dewa Tianyun Chang yang diciptakannya, lambang hukum, warisan hukum, dan warisan tertinggi. Berapa banyak orang yang telah diuntungkan? Jika bukan karena dia, kekuatan alam awan surgawi kita masih akan sama seperti sebelumnya. Jangan bicara tentang mereka yang kuat dalam kehendak surga, saya khawatir tidak banyak orang yang bisa memahami kebenaran hakiki, kecuali tiga ras utama. Kontribusinya terhadap alam awan surgawi kita jelas bagi semua orang. Pada awalnya, hanya lelaki tua itu yang berdiri untuk berbicara. Namun secara bertahap, para makhluk yang baru saja lolos dari alam awan surgawi berteriak satu demi satu. Ya. Meskipun kita telah berperang melawan kerajaan Tuhan selama bertahun-tahun, itu bukan hanya kontribusi Xiao Qin Shi saja, tetapi dia adalah pemimpin yang layak. Karena apapun bahayanya, dialah orang pertama yang maju ke garis depan. Serigala bermata putih itu mengangguk. Ya. Dulu, ketika kerajaan dewa menyerbu alam awan surgawi kita, Qin Fei Yang dan yang lainnya bergegas kembali. dari dewa lonceng surgawi Chang untuk menyelamatkan semua orang yang terancam bahaya. Kalau tidak, saat itu alam awan surgawi kita pasti sudah runtuh. Jadi, dia layak mendapatkan kekaguman kita. Dia adalah orang yang paling dapat diandalkan di alam awan langit kita. Kata leluhur sedarah. Ya. Kami telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan kami tahu segalanya tentangnya. Tidak ada yang lebih dapat diandalkan daripada dia. Dia bisa mengorbankan hidupnya demi rakyat jelata di dunia. Jika ada dewa di dunia ini, maka dialah dewa di hati kita. Keempat binatang penjaga itu saling memandang dan tiba-tiba menoleh ke langit. Kemudian, di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, mereka berlutut di kehampaan dan berkata dengan tulus, kami bersedia memperlakukan Qin Fei Yang sebagai dewa, dan itu adalah satu-satunya keyakinan kami. Guru. Kaisaryu menatap keempat binatang penjaga dengan pandangan bingung. Berdasarkan senioritas, bagaimana Qin Fei Yang dan He De bisa menerima lutut keempat orang tua ini? Kamu belum mengenal mereka. Siapapun yang benar-benar melindungi dunia, mereka menghormati siapa. Leluhur darah itu tersenyum tipis, berlutut di kehampaan, dan berkata, aku juga menganggap Qin Fei Yang sebagai dewa. Mulai sekarang, dialah satu-satunya kepercayaanku. Adegan ini membuat semua makhluk yang hadir langsung tercengang. Empat binatang penjaga agung, leluhur darah, semuanya adalah raksasa di alam awan langit. Mereka dihormati dan disegani. Melakukan pertempuran berdarah dengan kerajaan Tuhan untuk alam awan langit. Tetapi sekarang, bahkan mereka benar-benar menganggap Qin Fei Yang sebagai dewa. Empat ribu delapan ratus dua puluh delapan. Tiba-tiba, Kaisar Yu juga berlutut. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih menatap Yu Huang dengan curiga. Kaisar Yu adalah adik laki-laki Kaisar Manusia dan leluhur Xiao Qin Shi. Ini adalah iman, tidak ada hubungannya dengan senioritas. Kaisar Yu tersenyum tipis. Ya, ini adalah iman. Iman, segala sesuatu yang melampaui dunia. Raja para dewa, penguasa kerajaan, dan yang tertinggi saling memandang, dan juga kembali ke kehampaan. Ini, semua orang benar-benar tercengang. Sebenarnya, bahkan penguasa kerajaan, Raja para dewa, dan yang tertinggi, semuanya menganggap Qin Fei Yang sebagai sebuah keyakinan. Enam ribu penjaga gelap, Xia Yuan dan lainnya, murid-murid kuil, Fei Tianhong dan sekelompok orang juga berlutut satu demi satu. Tak perlu dikatakan, mereka telah lama menganggap Qin Fei Yang sebagai dewa. Semuanya, apakah kalian sudah melihatnya? Bahkan Tuhan Yu Huang menganggap Qin Fei Yang sebagai sesuatu, apalagi yang bisa kamu ragukan. Berikan kontribusi. Selama kita di sini dan Qin Fei Yang berada di alam awan langit, dia tidak akan bertarung sendirian. Kami ingin kerajaan Tuhan melihat tekat alam awan surgawi kami. Beritahukan juga kepada mereka bahwa kita juga memiliki orang-orang di alam awan langit yang dapat diandalkan dan dipercaya. Saat suara itu jatuh ke tanah, makhluk-makhluk di sekitarnya berlutut di kehampaan satu demi satu, berlutut di tanah, dengan ekspresi yang sangat religius. Tentu saja. Beberapa orang tidak. Seperti Longzi, Ji Sao Yi, Longzun. Kedua Longzi selalu kesal terhadap Qin Fei Yang, jadi tentu saja mereka tidak akan melakukan ini. Hati Longzun tinggi dan sombong, dia pasti tidak bisa menundukkan kepalanya. Benar. Tuan Raja Serigala, Tuan Longchen juga berkata, biarkan kamu pergi ke Dakin dan temukan Dong Yu Exian. Seseorang memandang Serigala bermata putih dan berkata, mencari Dong Yu Exian. Serigala bermata putih itu terkejut. Kanan. Tetapi Tuan Longchen juga berkata bahwa jika kamu ingin Dong Yu Exian bersedia, kamu tidak bisa memaksanya. Itu manusiawi. Serigala bermata putih dan yang lainnya saling memandang. Jika Dong Yu Exian bersedia bermain, dia pasti bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Karena kekuatan sihir berbakat Dong Yu Exian dapat menggandakan kekuatan iman dan mematikan pedang segala kejahatan. Sama. Kalau saja Dong Yu Exian tidak bersama iblis hati, tidak berselisih dengan penguasa kerajaan Tuhan, maka alam awan surgawi pasti sudah kehilangan harapan sekarang. Karena Dong Yu Exian juga dapat menggandakan kekuatan rakyat dinasti tengah. Inilah aspek mengerikan dari kekuatan supernatural berbakat Dong Yu Exian. Seperti pertempuran kuno semacam ini, kemunculannya dapat secara langsung memengaruhi hasilnya. Tetapi, bagaimanapun juga, Dong Yu Exian adalah anggota dinasti tengah. Biarkan dia membantu alam Tianyun menghadapi kakek dan orang tuanya, saya khawatir saya berharap orang dewasa juga demikian. Coba saja. Yu Huang Dao. Bagus. Serigala bermata putih itu mengangguk, lalu bangkit dan menatap Huobo, dan berkata, Saudara Huo, merepotkanmu, kirim aku ke Dakin. Tidak masalah. Dengan lambayan kaki ular piton api, keduanya menghilang dalam sekejap. Alam awan langit. Tanah pemakaman para dewa. Penghalang kekuatan sumber masih ada. Di dalam, orang Gila dan Mosyaoke tidak dapat dipisahkan dari penguasa kerajaan Tuhan. Keduanya terluka di mana-mana. Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan dan menghadapi penguasa kerajaan Allah, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan sedikitpun. Di sisi lain, aturan kerajaan Tuhan terlalu mudah. Tetapi, tidak mudah baginya untuk membunuh orang Gila dan Mosyaoke. Karena keduanya sama-sama pose putus asa. Terutama Mosyaoke. Setelah mencapai alam baru dalam tubuhnya, dia dapat langsung bertabrakan dengan kekuatan kebenaran mendalam dan asal mula tertinggi. Pukulan yang ditamparnya, telapak tangan yang ditamparnya, dan tendangan yang ditendangnya semuanya sama mematikannya. Apakah kamu putus asa sekarang? Berpikir bahwa Kinfei yang dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan jika dia melarikan diri. Sang penguasa kerajaan mencibir, terus-menerus membuat keduanya kesal. Orang Gila itu mendengarnya, matanya muram. Dongping dan Dongsin sudah memberi tahu kami tentang kekuatanmu sejak lama. Jadi, sebelum datang ke alam awan surgawi, apakah sang dewa tidak bisa dipersiapkan sepenuhnya? Betapapun kerasnya perjuanganmu, kamu harus mati hari ini. Kerajaan Tuhan tertawa. Apa itu sombong? Bahkan jika kau memberi mereka seratus ribu sumber daya, cepat atau lambat waktu akan habis, dan itu akan menjadi akhir bagi mereka. Orang Gila itu meraung. Pedang segala kejahatan sangat tajam, dan sangat mematikan bagi penguasa kerajaan Tuhan. Bagus sekali. Tapi jangan lupa, Kinfei Yang hanya memiliki satu orang. Sang penguasa kerajaan mencibir. Bahkan Kinfei Yang, bagaimana dengan kekuatan iman? Di hadapan kaisar dan istrinya, Dongping, Dongsin, Tianlongsen, Kunpeng, dan seratus ribu kemauan kuat dari dinasti tengah, dapatkah Kinfei Yang sendirian menghentikannya? Siapa bilang Kinfei Yang hanya punya satu orang? Tapi pada saat ini, suara Longchen terdengar di luar. Chen panjang. Mengapa kamu tidak pergi? Apa yang masih kamu lakukan di alam Tianyun? Orang Gila itu sangat marah. Saya tidak bisa pergi. Linglong mengkhianati kita dan memberitahu Jisui tentang rencana kita. Sekarang mereka semua ada di pulau Tianyun. Longchen menyalahkan dirinya sendiri. Apa? Orang Gila itu tiba-tiba berubah warna. Wanita sialan ini, berani berlindung di kerajaan Tuhan. Ini semua salahku. Aku terlalu percaya padanya. Namun, jangan khawatir, sekarang Jisui dan yang lainnya telah ditahan. Kata Longchen. Siapa yang bisa memegangnya? Orang Gila itu terkejut. Kin Batian, Lu Zheng Yang. Mereka semua menyadari makna mendalam yang agung dan melangkah ke alam baru. Jadi, jangan terlalu khawatir, kemenangan dalam pertempuran ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Longchen berkata dengan serius. Siapa namamu? Lu Zheng Yang. Orang Gila itu tampak linglung. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika keduanya pergi di awal, mereka bahkan tidak mengerti makna hakikinya, tetapi sekarang mereka ada di depan dan menyadari makna hakikinya. Cuma bercanda. Penguasa kerajaan Tuhan pun tercengang. Kenapa kau tiba-tiba muncul dari dua pusat kekuatan di alam baru? Jika benar, maka situasi kemenangan stabil awalnya mungkin bervariasi. Aku akan menyelamatkan makhluk lain, kau harus bertahan. Setelah Longchen selesai berbicara, dia membuka saluran waktu dan berjalan pergi dengan cepat. Serahkan saja pada dewa. Penguasa kerajaan Tuhan meraung, dan dengan lambayan tangannya, sepotong kekuatan asli melonjak seperti air pasang. Apakah kamu pikir kami tidak ada? Wajah Mosyaoke dipenuhi embun beku, dan dalam sekejap dia sudah berada di depannya, meledakkan kekuatan aslinya dengan pukulan, dan memusnahkannya di tempat. Kau benar-benar membuat marah sang dewa. Besiaplah untuk menahan amarah dewa yang mengerikan ini. Penguasa kerajaan Tuhan meraung, dan kekuatan sumber aslinya melonjak keluar. Tidak tahu ada berapa jumlahnya. Dipadatkan menjadi pedang sepanjang tiga kaki, memancarkan kekuatan penghancur dunia. Chang! Momen berikutnya. Pedang panjang di seluruh langit menghantam mereka berdua. Hanya kamu yang marah. Aku tidak. Orang gila itu berteriak. Benua Timur. Lebih dari kota seribu kuda. Pertarungan di sini juga sangat sengit. Seluruh Benua Timur telah dihancurkan oleh Kinfei Yang dan fluktuasi pertempuran kaisar saat ini. Untung. Misalnya, sumber daya dunia klaw telah diambil hari ini. Jika tidak, semuanya akan hancur sekarang. Pada saat itu, bahkan jika mereka mengalahkan kerajaan Tuhan dan memperoleh kemenangan, mereka masih akan terluka parah. Karena. Baik itu urat jiwa dan urat kristal, maupun bahan obat-obatan dan sumber daya kultifasi lainnya, semuanya membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Benar-benar sampai di sana. Ilusi alam awan surgawi mungkin tidak sebagus Dakin dan Benua yang terlupakan. Chang! Kekuatan iman Kinfei Yang berubah menjadi pedang panjang. Kekuatan asal-usul kaisar juga berubah menjadi pedang perang. Dua pedang perang saling beradu hebat. Sekarang. Tubuh mereka juga penuh bekas luka. Void, darah dan darah naga emas ungu terus mengambang. Apa yang kamu tekankan? Kamu punya duniamu sendiri? Mengapa kamu harus ikut campur dalam perselisihan antara kerajaan Tuhan kami dan alam awan surgawi? Sang kaisar sangat marah. Jika bukan karena Kinfei Yang, bagaimana bisa sesulit ini? Alam awan langit telah dihancurkan oleh mereka. Apa yang harus dipegang? Bukankah kekuatan iman ini adalah bukti terbaik? Mereka percaya padaku, percaya padaku, tentu saja aku harus melindungi mereka. Kata Kinfei. Tetapi Dongping dan Dongsin berkata bahwa kekuatan imanmu berasal dari alam suanwu, alam kuno, dakin, dan benua terlupakan. Apa hubungannya dengan alam awan surgawi? Mengapa kita tidak membicarakannya? Ngomong-ngomong, kamu dan binatang penelan langit juga punya dendam. Kita akan menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan binatang pemakan langit, dan kemudian alam awan surgawi akan menjadi milik kerajaan ilahi kita, neraka dunia bawah dari alam bawah, alam kuno, kin besar, dan benua yang terlupakan akan menjadi milikmu. Kata Sang Kaisar. Memang, kekuatan imanku pada dasarnya berasal dari tempat-tempat yang kau sebutkan, tetapi ada juga sebagian kecil dari alam awan langit. Bahkan bagian makhluk ini pun, aku tidak bisa mengecewakan mereka, apalagi meninggalkan mereka. Saya punya usulan yang lebih baik. Kita bersatu dan membunuh ayahmu. Maka dinasti tengah akan menjadi milikmu dan keempat benua akan menjadi milikku. Kinfei yang mencibir. Kamu ingin mati. Sang Kaisar sangat marah. Pedang panjang yang diubah oleh kekuatan sumber itu menyerang Kinfei yang bagaikan badai yang dahsyat. Kinfei yang secara alami tidak takut. Sekarang, orang yang seharusnya merasa cemas adalah Kaisar. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak kekuatan asli yang diberikan penguasa kerajaan Tuhan kepada Kaisar, cepat atau lambat kekuatan itu akan habis. Karena bagaimanapun juga, itu terbatas. Namun kekuatan imannya berbeda. Dilahirkan setiap saat. Pendeknya. Selama makhluk-makhluk di alam Suanwu, Dakin, alam kuno, dan benua yang terlupakan baik-baik saja, kekuatan keyakinannya tidak akan terputus, apalagi berkurang atau menghilang. Dan, dalam hal kecepatan, Kaisar tidak sebaik itu. Karena, dia memiliki keinginan ganda dari surga. Kaisar hanya memiliki satu keinginan surgawi. Setelah kekuatan sumbernya habis, bisakah dia lepas dari telapak tangan Kinfei yang? Tentu saja tidak. Kaisar telah menyadari hal ini, jadi dia ingin membujuk Kinfei yang untuk berhenti dan bekerja sama dengan kerajaan Tuhan mereka. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa pendirian Kinfei yang akan begitu teguh. Sebenarnya, Kinfei yang tidak bekerja sama dengan kerajaan Tuhan, ada faktor lain. Bahkan orang terkuat di kerajaan Tuhan, penguasa kerajaan Tuhan, bukanlah lawan dari naga es dan binatang menelan langit, dan bahkan melihat naga es dan binatang menelan langit sama saja seperti ketika tikus melihat kucing. Dengan kekuatan seperti itu, apa gunanya bekerja sama denganmu? Jadi, bekerja sama dengan kerajaan Allah sama saja dengan mencari kematian. Sebaliknya, seperti sekarang, mungkin masih ada peluang di masa depan untuk melampaui naga es dan binatang pemakan langit. Kebaikan. Namun, saat pertempuran berlanjut, apa yang tampaknya diperhatikan Kinfei yang? Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Bagaimana kekuatan keimanan terasa semakin bertambah dan menguat? Bagaimana situasinya? Ini membuatnya sedikit bingung. Mungkinkah? Para makhluk yang mengundurkan diri dari alam awan surgawi ke neraka Pluto sudah mulai mengaguminya dengan tulus. Tetapi, dalam waktu yang singkat, mustahil bagi makhluk-makhluk ini untuk benar-benar menganggapnya sebagai satu-satunya kepercayaan mereka. 4829 Apakah ini ilusi? Saat bertarung dengan Kaisar, Kinfei yang dengan hati-hati mengamati kekuatan iman. Akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Kekuatan iman sungguh semakin kuat. Ada apa? Kinfei yang bingung. Namun baginya saat ini, ini tidak diragukan lagi merupakan suatu hal yang baik. Meskipun kekuatan imannya telah menjadi lebih kuat, itu tidak terlalu jelas atau sangat cepat, tetapi menghadapi situasi saat ini, itu sudah cukup baginya untuk membalikkan keadaan. Saat ini, hanya pedang keyakinan dan pedang asal-usul yang bertabrakan. Baik Kinfei yang maupun Kaisar tidak membuka cara lain. Seperti prinsip makna yang mendalam. 3000 inkarnasi. Metode ini tidak ada gunanya sekarang. Seperti prinsip utama hukum kehidupan dan kematian, apakah itu cukup kuat? Tetapi, menghadapi pedang asal, saya khawatir pedang itu telah terkoyak oleh ujung kekuatan asal sebelum ia mendekat. Dengan kata lain, pertarungan di level ini hanya bisa mengandalkan kekuatan keyakinan dan kekuatan asal. Tetapi, Kinfei yang sebenarnya memiliki keuntungan. Karena, kecepatannya lebih cepat dari Kaisar. Kaisar hanya memiliki satu keinginan surgawi, dan Kinfei yang memiliki keinginan surgawi ganda. Dalam hal kecepatan, ia adalah Kaisar yang menghancurkan. Jadi, jika terus berlarut-larut, Kinfei yang pasti menang. Pada saat yang sama, pertempuran di Pulau Tianyun menjadi lebih intens. Kinbatian dan Luzeng yang seperti dewa perang. Dengan kekuatan mereka berdua saja, Jisouyi, Dongping, Dongxin, Kunpeng, Tianlongsen, dan lebih dari separuh anggota tentara kematian berhasil ditahan. Ya, para anggota legion malaikat maut yang berkumpul di Pulau Tianyun kini telah berlalu. Seluruh langit adalah kekuatan asal-usul. Melihat pertarungan yang mengerikan itu, hati Linglong menjadi ketakutan. Terutama ketika dia menatap Kinbatian, matanya penuh ketakutan. Ini Kinbatian. Inikah kekuatan pemilik separuh mata reinkarnasi lainnya? Jika dia tidak berlindung di kerajaan Tuhan, dia tidak akan pernah berharap mendapatkan mata reinkarnasi pada Kinbatian. Jadi pada saat ini, melihat kekuatan Kinbatian, tidak hanya tidak menyesali pengkhianatannya, tetapi merasa beruntung. Inikah orang kuat di kerajaan baru? Terlalu menakutkan. Kita tidak dapat menolong mereka dengan kekuatan asli yang begitu besar. Tianlongsen bergumam, matanya penuh kekaguman. Namun secara keseluruhan, Kinbatian dan keduanya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lagipula, ada begitu banyak orang di sisi yang lain. Oleh karena itu, keduanya pun berlumuran darah. Melihat darah naga emas ungu menetes dari tubuh Kinbatian, Jisui dan yang lainnya menjadi semakin kesal. Niat membunuh terhadap klan Zijin Senlong juga semakin kuat. Karena Kinbatian dan Kinfei Yang adalah keturunan klan Zijin Senlong. Kalau bukan karena Jitianyu yang terhubung dengan kaisar kemanusiaan dan melahirkan Kinbatian, bagaimana mungkin ada klan Kin saat ini? Tanpa klan Kin, tidak akan ada Kinfei Yang sekarang. Tanpa Kinfei Yang dan Kinbatian, dengan kekuatan dinasti pusat mereka, akan mudah untuk menaklukkan alam awan surgawi. Dongping, panggil aku semua anggota pasukan kematian lainnya. Hari ini, mereka harus dihancurkan. Jisui berteriak, penuh pembunuhan. Dakin Dibandingkan dengan alam awan surgawi yang berdarah, wilayah Dakin penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Istana Kekaisaran Di halaman lain, seorang gadis berusia enam atau tujuh tahun, mengenakan gaun bermotif bunga dengan dua ekor kuda, sedang melompat dan mengejar kupu-kupu di taman. Dongyuexian berdiri di pavilion di sampingnya, menatap gadis kecil itu dengan penuh cinta. Di samping, ada pula seorang wanita mengenakan gaun panjang warna putih, tampak anggun dan elegan. Dia adalah ibu Kinfei Yang, Lu Kyuyu. Gadis ini sungguh imut sebagaimana penampilannya. Lu Kyuyu menatap gadis kecil itu dengan senyum ramah di wajahnya. Bertahun-tahun yang lalu, ia sudah menganggap setan dalam dirinya sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, Dongyuexian adalah menantunya, dan gadis kecil itu juga adalah cucunya. Akhirnya, gadis kecil itu menangkap seekor kupu-kupu merah muda dan bergegas ke Lu Kyuyu sambil tertawa kecil dan berkata, Nenek, lihatlah, aku menangkapnya. Apakah ini indah? Cantik. Secantik Xiaosi kita. Lu Kyuyu mengusap kepala gadis kecil itu dan tertawa. Menonton adegan ini, senyum di wajah Dongyuexian menjadi lebih cerah. Sudah lebih dari seratus tahun sejak saya datang ke Dakin. Selama lebih dari seratus tahun, tidak peduli itu Lu Kyuyu, Kaisar Xuan, Kaisar Hong, Kaisar Chen dan lainnya, tidak ada prasangka atau pembatasan terhadapnya dan Xiaosi. Pada orang-orang inilah dia merasakan cinta dan kehangatan. Lu Kyuyu dan yang lainnya sudah mengetahui identitasnya. Tetapi, di sini tak ada seorangpun yang tidak menyukainya, dan tak ada seorangpun yang membicarakannya di belakangnya. Dakin adalah tempat yang penuh cinta dan harapan. Dewasa ini. Bagi Dakin, dia sudah memiliki rasa memiliki. Tampaknya ini adalah rumah aslinya. Di Dakin tahun-tahun ini, dia menjalani kehidupan yang sangat bahagia dan santai, tanpa kekhawatiran, tanpa perselisihan, dan tanpa intrik. Tempat seperti itu, sekalipun berhati besi dan batu, seharusnya dapat dicairkan. Ledakan. Tiba-tiba, pikiran ilahi yang kuat muncul. Dalam sekejap, ia menyelimuti seluruh istana Kekaisaran. Pada saat ini, banyak sekali orang yang merasa khawatir. Dong Yuexian dan Ji Sao Yi juga cepat mendongak. Itulah semangat Bapak Serigala. Ayah Serigala telah kembali. Gadis kecil itu tertegun sejenak, lalu menari-nari dengan tangan dan kakinya, wajahnya penuh kegembiraan. Hah! Tepat pada saat berikutnya. Suatu sosok muncul di halaman lainnya. Siapa lagi kalau bukan Serigala Bermata Putih? Ayah Serigala. Gadis kecil itu segera terbang mendekat. Serigala Bermata Putih itu buru-buru menyelamatkan gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mendengarkan ibumu selama ini? Memiliki. Saya anak yang berperilaku baik. Gadis kecil itu mengangguk. Lu Kyuyu melirik Serigala Bermata Putih, lalu ke langit, mengapa hanya Serigala Bermata Putih yang kembali. Tepat saat dia hendak berbicara, Serigala Bermata Putih itu memeluk Xiao Xi, berjalan di depan Lu Kyuyu, dan berkata, Bibi, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Dong Yuexian, kamu ajak Xiao Xi bermain sebentar. Apa? Lu Kyuyu tertegun sejenak, namun segera tersadar, bergegas menggendong Xiao Xi, berbalik dan pergi. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan dan banyak pertanyaan dalam hatinya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Serigala Bermata Putih, dia menyadari apa yang mungkin terjadi di alam awan langit. Dan situasinya mungkin sangat mendesak. Dong Yuexian melirik Lu Kyuyu dan Xiao Xi, menatap Serigala Bermata Putih, dan bertanya, apakah karena kakekku dan mereka telah memasuki alam awan surgawi? Kebaikan. Sekarang, Qin Xi kecil, Si Gila kecil, Xiao Ke, Long Chen, Qin Batian, dan Lu Zheng yang berada di alam awan surgawi, bertarung sampai mati. Kali ini aku akan kembali ke Dakin untuk mencarimu. Aku ingin meminta bantuanmu. Kata Serigala Bermata Putih. Ekspresi Dong Yuexian membeku. Pada akhirnya, apakah Anda masih harus menghadapi pilihan ini? Ditanya, bagaimana dengan iblis dalam diri? Dia belum memulihkan kultivasinya. Dia masih berada di alam Xuan Wu, yang berarti dia juga berada di alam awan langit. Jika Xiao Qin Xi meninggal di alam awan langit, maka iblis hati itu pasti juga akan mati. Serigala Bermata Putih berkata dengan serius. Lebih dari sekadar iblis hati, jika Qin Fei yang benar-benar mati di alam awan langit, ratusan juta makhluk di alam Xuan Wu pada akhirnya juga harus mati. Dong Yuexian meronta. Sekarang, orang-orang di kedua belah pihak adalah anggota keluarganya. Dia sedang dilema. Serigala Bermata Putih itu tersenyum dan berkata, jangan gugup, kami tidak akan memaksamu melakukan apapun, lakukan saja sesuai keinginanmu, bahkan jika kamu memutuskan untuk tidak bergerak, kami tidak akan menyalahkanmu. Kamu tahu. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga ku. Dong Yuexian ragu-ragu sejenak lalu mendesah. Dipahami. Serigala Bermata Putih itu menganggup dan segera membuka saluran ruang waktu. Sekarang bukan saatnya Dakin mengobrol, dia harus segera kembali. Mungkin saya bisa membantu jika waktunya tiba. Apakah kau benar-benar menyalahkanku? Dong Yuexian bertanya. Tidak akan. Serigala Bermata Putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, jika kita semua mati di alam awan surgawi, kakekmu dan yang lainnya pasti akan membunuh Dakin. Kalau begitu aku harap kamu bisa membantu dan menyimpan dupa keluarga Kin. Bunuh Dakin. Mata Dong Yuexian bergetar. Jika kakek benar-benar membunuh Dakin, dia pasti tidak akan melepaskan arti sebenarnya dari hukum hidup dan mati di tubuh Xiaosi. Pada saat itu, Xiaosi akan dalam bahaya. Jangan khawatir. Aku cuma bilang, jaga-jaga. Sekarang, sulit bagi kakekmu dan mereka untuk membunuh kita. Serigala Bermata Putih itu mencibir, lalu melangkah memasuki lorong ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggung kiri Serigala Bermata Putih, Dong Yuexian berada dalam kebingungan saat itu. Apa yang baik? Yuexian. Ji Suyi berjalan menghampiri Xiaosi dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana aku bisa melihat ibuku? Sedikit sedih. Xiaosi menatap Dong Yuexian dengan curiga. Melihat putrinya yang polos, Dong Yuexian tidak bisa menahan perasaan masam. Jangan terlalu memaksakan diri. Percayalah pada mereka. Ji Suyi menghibur. Walaupun saya tidak tahu apa yang terjadi, dari wajah Dong Yuexian dan Serigala Bermata Putih yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, tidak sulit untuk mengetahui bahwa alam awan surgawi sedang dalam masalah saat ini. Apakah kamu tidak khawatir tentang mereka? Dong Yuexian bertanya. Khawatir. Tapi apa gunanya khawatir? Saya tidak bisa membantu banyak. Lagi pula, aku percaya pada mereka. Mantan Da Qin, daratan yang terlupakan, dan dunia kuno juga sedang dalam krisis, tetapi mereka semua dapat bertahan hidup. Saya percaya bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama di dunia langit dan awan. Ji Suyi tersenyum. Penuh percaya diri pada Qin Fei Yang dan lainnya. Saya juga percaya pada ayah Qin, ayah Mo, ayah Serigala. Gadis kecil itu yang tidak tahu mengapa, melambaikan tangan kecilnya dan tersenyum. Dong Yuexian tertawa bodoh, mengusap kepala Xiao Xi yang tertidur, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah lautan reinkarnasi, dan kekhawatiran di matanya tidak hilang. Suara mendesing. Diiringi suara yang menembus udara, sosok-sosok yang dikenal bergegas masuk bagai kilat. Itu adalah Kaisar Chen, Kaisar Hong, Qin Hao Tian dan lainnya. Mereka semua merasakan nafas Serigala bermata putih, jadi mereka datang ke sini secara khusus, tetapi pada akhirnya, tidak ada seorang pun kecuali Lu Qiuyu. Anak Serigala itu kembali. Hong Di bertanya. Kebaikan. Lu Qiuyu menganggup dan melambaikan tangannya, tapi itu sudah hilang, tapi jangan khawatir, tidak ada yang penting, kembali saja dan temui Xiao Xi. Qiuyu, apakah menurutmu kami bodoh? Anak Serigala ini, berlari kembali dengan tergesa-gesa, dan pergi dengan tergesa-gesa, apakah tidak ada yang penting? Kaisar Chen memutar matanya. Namun, tidak semua orang menindak lanjutinya. Karena mereka semua tahu bahwa entah itu Serigala bermata putih atau Dong Yuexian, alasan mengapa mereka tidak memberitahu mereka adalah karena mereka tidak ingin mengkhawatirkan mereka bersama mereka. 4830. Ketika Serigala bermata putih kembali ke neraka Hades, melihatnya kembali sendirian, semua orang tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Tidak ada ruginya. Dia juga sangat malu. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya. Tampaknya pada akhirnya, kita masih harus mengandalkan diri kita sendiri. Semuanya, cepatlah sumbangkan iman kalian. Untuk diriku sendiri, untuk keluarga di sekitarku. Kita harus bekerja sama untuk melindungi tanah air kita. Keempat binatang penjaga itu berbicara. Bunyinya bagaikan lonceng besar, bergema di langit dan bumi dalam waktu lama. Saat ini, makhluk di dunia awan langit semakin bersatu. Karena aku tidak bisa mengandalkan Dong Yuexian. Dan, ular piton api menyaksikan kejadian ini, melangkah keluar dan mendarat tinggi di langit, dan berkata, makhluk-makhluk neraka dunia bawah, apakah kalian ingat Qin Fei Yang? Dia ada di alam awan surgawi, bertempur dengan musuh sampai berdarah-darah, dia butuh bantuan kalian. Qin Fei Yang. Tentu saja kami mengingat manusia ini. Binatang buas Pluto asteris 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 tiba-tiba mulai berbicara. Begitu Dewa Hades kita diselimuti bulan darah, semua orang terkena kutukan, dan kultivasi berhenti di alam sembilan hari. Itu karena si Gilamo, yang menyatu dengan sumber segala kejahatan, membiarkan bulan darah menghilang, dan kutukan di tubuh semua orang terangkat. Dan orang-orang ini, kita bisa hidup nyaman di Hades, itu semua karena mereka, melawan orang-orang di langit dan awan. Jika tidak, Pluto kita akan dihancurkan oleh musuh. Mereka berdarah di depan dan telah menjaga kita tanpa mengeluh atau menyesal. Bukankah orang seperti itu layak dikagumi? Jadi, saya mohon semua orang untuk menyumbangkan keyakinan Anda kepada Qin Fei Yang. Meskipun dia berada di alam awan surgawi dan kita berada di alam neraka Hades, selama kalian menyumbangkan keyakinan kalian, maka kita setara untuk berjuang berdampingan dengannya. Suaranya menyebar ke seluruh tempat Hades di neraka. Kota Seribu Kuda. Perasaan bahwa kekuatan keimanan terus bertambah kuat menjadi semakin jelas. Qin Fei Yang bingung. Tapi saat ini, jika masih ada keraguan, lepaskan saja terlebih dahulu. Saat ini, tujuannya adalah membunuh musuh yang ada di depan Anda. Sebaliknya kekuasaan Kaisar semakin berkurang. Dan, dia juga jelas merasakan bahwa setelah bertarung sekian lama, daya mematikan dari pedang iman tampaknya meningkat bukannya menurun. Kekuatan keyakinan makin bertambah, makin kuat dan kuat, sedangkan kekuatan asal makin berkurang, makin lemah dan lemah, sang Kaisar tentu saja mulai sedikit cemas. Beberapa kali, kelemahannya terungkap, dan Qin Fei Yang memanfaatkan kesempatan itu dan menimbulkan kerugian besar. Pada saat ini, luka yang dialami Kaisar lebih parah daripada Qin Fei Yang. Mengapa demikian? Mengapa? Sang Kaisar menjadi mudah tersinggung. Inilah kekuatan makhluk yang Anda lihat sebagai semut. Meskipun mereka tidak kuat, mereka dapat memberiku kekuatan iman yang luar biasa. Air dapat membawa perahu, tetapi juga dapat menjungkir balikkannya. Begitu pula dengan makhluk hidup. Qin Fei Yang menjadi lebih berani saat bertarung, dan pedang keyakinannya begitu tajam sehingga ia berhasil menghancurkan Kaisar. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika makhluk-makhluk di alam awan surgawi mulai mempercayaimu, mustahil untuk melahirkan kekuatan keyakinan secepat itu. Sang Kaisar meraung. Ini pasti salah. Alasan mendasarnya adalah karena kekuatan aslinya sedang menurun, jadi dia akan kehilangan kekuatan keyakinan lawan. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak kekuatan iman muncul begitu cepat. Tetapi aku dapat merasakan bahwa itu memang mereka. Juga, makhluk hades di neraka. Kekuatan iman ibarat jembatan tak kasat mata, yang menghubungkan jiwa dan hati mereka. Semua orang memilih untuk memercayainya. Kalau begitu, dia tidak mungkin gagal. Momentumnya semakin menakutkan. Dunia bergetar. Pada saat ini, Qin Fei Yang seolah-olah benar-benar menjelma sebagai penguasa langit dan bumi. Pedang keyakinan, setiap tebasan pedang dapat menghancurkan kekuatan asli sebuah film laris. Tidak. Sang Kaisar menjadi panik sepenuhnya. Karena konsumsi tanpa henti ini, tidak banyak yang tersisa dari kekuatan aslinya. Sekarang kamu berpikir untuk melarikan diri. Karena kamu tidak bisa melarikan diri. Selama kamu tidak memiliki kekuatan sumber, bahkan jika kamu tidak menggunakan kekuatan iman, membunuhmu semudah membunuh anjing. Qin Fei Yang memiliki kemauan ganda dari surga dan jauh lebih cepat daripada Sang Kaisar, jadi meskipun ia kalah dari Qin Fei Yang sekarang, Sang Kaisar hanya bisa mengalah dan terus bertarung. Karena seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, dia tidak bisa melarikan diri. Qin Fei Yang pun tidak akan membiarkannya melarikan diri. Sekarang setelah Anda datang ke alam awan langit, Anda akan tinggal di sini selamanya. Waktu berlalu. Dari awal pertempuran sampai saat ini berlangsung selama beberapa jam. Akhirnya, Kaisar kehabisan amunisi dan makanan. Namun momentum Qin Fei Yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Hilang. Saya akan kalah dari seorang junior. Sulit bagi Kaisar untuk menerima kenyataan kejam ini. Sejak hari aku melangkah ke dalam kerajaan Tuhan, kamu telah dikalahkan. Kata Qin Fei. Haha. Iya. Tanpa kekuatan asal, apalah aku. Saya berada di bawah perlindungan ayah saya sejak saya lahir. Itu membuatku berpikir bahwa aku tak terkalahkan. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ayahku, aku adalah orang biasa. Qin Fei Yang, kamu luar biasa dan cakep. Tetapi, aku masih belum berdamai. Bersabarlah, lepaskan kekuatan iman, dan bertarunglah bersamaku dengan kemampuanku yang sebenarnya. Sang Kaisar meraung. Keterampilan sejati. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan tiga ribu inkarnasi muncul. Hukum kehidupan dan kematian, rahasia utama dari tujuh hukum terkuat, ternyata muncul satu demi satu. Tiga ribu inkarnasi, itulah makna hakiki dari dua puluh empat ribu cara. Ada keinginan ganda dari surga. Bagaimana mungkin seorang Kaisar tanpa kekuatan sumber mampu menghentikannya. Terlahir sebagai Kaisar, dan mati sebagai raja hantu. Kaisar tidak mundur. Inilah martabat Kaisar. Martabatnya tidak memungkinkannya mundur. Dia memegang semua makna hakiki. Arti terdalam dari sembilan hukum terkuat. Arti utama dari tiga belas hukum umum. Kekuatan semacam ini sudah berdiri di puncak alam awan surgawi dan kerajaan Tuhan. Di bawah wilayah baru, keberadaan yang tak terkalahkan. Tetapi, di hadapan tiga ribu inkarnasi Kinfei Yang, hanya dua puluh dua makna utama yang tidak cukup untuk dilihat. Belum lagi tiga ribu inkarnasi, bahkan Kinfei Yang sendiri sudah cukup untuk menghancurkan orang ini. Terdengar ledakan keras, tanpa ketegangan apapun, dua puluh dua makna mendalam utama Sang Kaisar hancur dalam sekejap, dan itu adalah penghancuran yang menghancurkan tanpa membuat gelombang apapun. Hancurkan itu. Kinfei Yang berbicara dengan dingin. Dua puluh empat ribu makna mendalam yang paling dalam, bagaikan gelombang pasang, menghancurkan kehampaan dan menenggelamkan Sang Kaisar. Apa? Disertai teriakan kesakitan, tubuh Sang Kaisar hancur di tempat, kemudian ia pun musnah di hadapan Kinfei Yang beserta jiwanya. Satu generasi Kaisar tumbang. Kau tidak mati di tanganku, tapi karena ambisi dan keinginanmu sendiri. Jika kamu tidak datang ke alam awan langit, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Kinfei Yang bergumam, lalu mendonga ke arah tempat dewa dimakamkan, lalu dia berbalik dan melihat ke arah pulau Tianyun. Terima kasih telah menonton!